Wiro Sableng 140, Misteri Pedang Naga Suci 212 Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episod, Misteri Pedang Naga Suci 212 Satu Wakil Ketua Melangkah Cepat Memanggul Tubuh Hantu Muka 2 Setelah Melewati Sebuah Pintu Besi, Dia Hentikan Langkah Dan Berpaling Pada Satria Pocong Yang Berjalan Mengikutinya Untung Tadi Yang Mulia Ketua Tidak Sampai Menanyakan Soal Cating Milik Kakek Segala Tau Kau Sempat Memeriksa Benda Itu Sudah, Tapi Saya Tidak Menemukan Gulungan Kain Putih Yang Kita Cari, Apa Ucapanmu Bisa Kupercaya Tanya Wakil Ketua Barisan Manusia Pocong 113 Lorong Kematian Sambil Dua Matanya Menatap Lurus Dan Tajam Pada Sepasang Metu Anak Buahnya Saya Tidak Berdusta, Saya Tidak Punya Keperluan Apa-Apa Atas Benda Itu, Menjawab Satria Pocong Yang Mulia Ketua Pernah Bilang Benda Itu Luar Biasa Penting Menyangkut Kelangsungan Masa Depan 113 Lorong Kematian Dan Rencana Pembentukan Sebuah Partai Yang Bakal Menguasai Seantro Rimba Persilatan Tanah Jawa Dan Tanah Seberang Saya Pernah Mendengar Hal Itu, Ucap Satria Pocong Lalu Dan Balik Jubah Putihnya Orang Ini Keluarkan Cating Milik Kakek Segala Tau Silahkan Wakil Ketua Memeriksa Sendiri Simpan Saja Saat Ini Aku Mempercayai Semua Ucapanmu Kalau Kemudian Kau Ternyata Berdusta, Aku Akan Merajam Dirimu Tiga Hari Tiga Malam Sebelum Nyawamu Ku Cabut Camkan Itu Baik-Baik Saya Mengerti Wakil Ketua Satria Pocong Masukkan Kembali Caping Bambu Kebalik Jubahnya Wakil Ketua Serahkan Tubuh Hantu Muka Dua Pada Anak Buahnya Tunggu Aku Di Depan Rumah Tanpa Dosa Jangan Melakukan Apapun Sampai Aku Datang Wakil Ketua Mau Kemana Tanya Satria Pocong Sesuai Perintah Yang Mulia Ketua, Aku Akan Menemui Dewa Tua Di Ruangannya Aku Harus Memeriksa Tua Bangka Satu Itu Gadis Muridnya Lenyap Dan Kamar Yang Mulia Ketua Mungkin Dia Yang Punya Pekerjaan, Satria Pocong Mengangguk Panggul Sosok Hantu Muka Dua Di Bahu Kiri Lalu Cepat-Cepat Tinggalkan Tempat Itu Wakil Ketua Menyusuri Lorong Dimana Terdapat Retan Ruang Batu Di Depan Sebuah Pintu Besi Dia Berhenti Ada Satu Jendulan Di Batu Ini Pintu Besi Terbuka Engselnya Keluarkan Suara Berkereketan Di Sudut Kamar, Di Atas Satu Tempat Tidur Terbuat Dan Batu Duduk Seorang Kakek Berpakaian Putih Lusuh Wajah Pucat, Tubuh Kelihatan Lemas Rambut Putih Acak-Acakan Jangrut Dan Kumis Putih Tidak Karuhan Di Lantai Ruangan, Dekat Kepala Tempat Tidur Batu, Teronggok Helai Jubah Dan Kain Putih Penutup Kepala Orang Tua Ini Yang Bukan Lain Adalah Dewa Tua Adanya Pandangi Sosok Manusia Pocong Yang Masuk Lalu Berkata Lagi-Lagi Kau Datang Berhampah Tangan Kukira Kau Membawa Tua Kayangan Untuk Kewakil Ketua Tutup Pintu Besi Perhatikan Orang Tua Di Atas Tempat Tidur Batu Seraya Berucap Dalam Hati Seingatku Dia Sudah Dicekoki Iabih Dari Empat Cangkir Minuman Pelupa Diri Pelupa Ingatan Nyatanya Ingatannya Tidak Sepenuhnya Leleh Dia Masih Ingat Pada Minuman Kesayangannya Itu Tidak Heran Yang Mulia Ketua Masih Terus Menyekapnya Di Tempat Ini Manusia Satu Ini Masih Berbahaya Aku Akan Menyuruh Orang Untuk Memberi Minuman Tambahan Padanya Sejurus Kemudian Wakil Ketua Barisan Manusia Pocong Berkata Selama Kau Belum Mau Mengenakan Jubah Dan Kain Putih Penutup Kepala Jangan Harap Aku Akan Memberikan Tua Kepadamu Aku Sudah Bilang Jubah Dan Penutup Kepala Tidak Pantas Jadi Dendanan Tua Bangka Sepertiku Para Gadis Cantik Tidak Dapat Melihat Wajahku Yang Walau Sudah Keriputan Ini Tapi Masih Merangsang H.H.H.Tua Bangka Edan Alasan Tolol Bentak Wakil Ketua Dewa Tua Menyeringai Kepala Didengahkan Mulut Dibuka Dua Tangan Diangkat Ke Atas Seolah Memegang Sebuah Benda Panjang Sikap Sikakek Seperti Seseorang Yang Meneguk Minuman Sungguhan Meta Meram Melek Dan Dari Tenggorokannya Yang Bergerak Naik Turun Keluar Suara Gluk 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 Gila Bagaimana Mungkin Ujar Wakil Ketua Dalam Hati Dewa Tua Tertawa Bergelak Belakang Telapak Tangan Kirinya Dipakai Mengusap Mulut Seperti Orang Yang Barusan Benar-Benar Habis Meneguk Minuman Enak Tuaku Terasa Tawar Tapi Lumayan Daripada Meneguk Air Comberan Dewa Tua Kembali Tertawa Sambil Mengusap Usap Perutnya Yang Kempes Wakil Ketua Hentakan Kaki Kanannya Kelantai Hingga Ruangan Batu Itu Bergetar Dewa Tua Tua Jangan Bertingkah Macam-Macam Yang Membuatku Jengkel Oala Sampeyan Jengkel Rupanya Mana Aku Tau Padahal Aku Tidak Macam-Macam Cuma Satu Macam Ha, Ha, Ha Aku Datang Untuk Menanyakan Perihal Muridmu Oh Aya Kapan Aku Punya Murid? Aku Lupa, Muridmu, Gadis Bernama Anggini Lenyap Dari Kamar Yang Mulia Ketua Ini Pasti Kau Punya Pekerjaan Kau Sembunyikan Dimana Gadis Itu Dewa Tua Pentang Lebar-Lebar Matanya Aku Tidak Pernah Ingat Kalau Punya Murid Aku Tidak Kenal Siapa Gadis Bernama Anggini Itu Di Tempat Ini Mana Mungkin Aku Main Sembunyi-Sembunyian Pintu Celaka Itu Selalu Dikunci Bagaimana Mungkin Aku Bisa Keluar Beberapa Waktu Lalu Ketika Ada Seorang Tokoh Rimba Persilatan Dijebloskan Kedalam 113 Lorong Kematian Kau Diberi Kebebasan Keluar Kamar Ini Kesempatan Itu Pasti Kau Pergunakan Untuk Melarikan Dan Menyembunyikan Muridmu Dewa Tua Tertawa Dia Kembali Membuat Sikap Seperti Orang Tengah Meneguk Minuman Dan Dalam Sebuah Bumbung Gluk, Gluk, Gluk Mengurusi Deriku Saja Aku Tak Mampu Apalagi Mengurusi Orang Lain Sudah Pergi Sana Lama-Lama Aku Muat Melihatmu Aku Mau Kentut Kakek Jahanam Jangan Kau Berani Main-Main Padaku Aku Tidak Main-Main Aku Memang Mau Kentut Sungguhan Habis Berkata Begitu Dewa Tua Turun Dan Tempat Tidur Batu Badannya Membungkup Dan Pantat Disonggengkan Lalu, Bu Ut Bu Ut, Bu Ut, Bud Dewa Tua Keluarkan Kentut, Tiga Kali Berturut-Turut, Panjang Dan Keras Selagi Pantatnya Keluar Suara Kentut, Dan Mulutnya Sikakek Keluarkan Suara Mengekeh Ruangan Batu Itu Buncah Oleh Bau Kentut Luar Biasa Busuk Jahanam Kurang Ajar Wakil Ketua Angkat Kaki Kanannya Dan Buk Satu Tendangan Mendarat Di Pantat Dewa Tua Suara Tawa Mengekeh Si Kakek Berubah Jadi Jeritan Keras Tubuhnya Terlempar, Kening Mementur Dinding Batu Itu Hingga Benjut Besar Si Kakek Melingkar Tak Bergerak Di Lantai, Metle, Terpenjam, Mulut Meringis Kesakitan Kalau Aku Kembali Dan Kau Masih Belum Mengenakan Jubah Serta Penutup Kepala Itu Akan Aku Patahkan Batang Leher Mewakil Ketua Lalu Keluar Dan Kamar Pintu Besi Dibanting Keras Dewa Tua Usap-Usap Pantatnya Untung Tidak Remuk Tulang Bokongku Eh Dan Tendangan Bangsat Itu Keras Juga Weleh Dewa Tua Buka Sepasang Mata Pandangannya Membentur Ronggokan Jubah Dan Kain Putih Penutup Kepala Si Kakek Mencibir Mungkin Sudah Saatnya Aku Harus Mengenakan Pakaian Dan Penutup Kepala Sialan Ini Daripada Ditendang Lagi Apalagi Kalau Sampai Dipatahkan Ieherku Hik, Hik, Hik Sebelum Mengenakan Jubah Dan Penutup Kepala Itu Aku Mau Minum Tua Dulu Ah Lalu Dewa Tua Jolongakan Kepala Buka Mulut Dan Dua Tangan Dikeataskan Meti Merem Melek Dan Leher Naik Turun Gluk, Gluk, Gluk Satria Pocong Berdiri Tak Bergerak Di Hadapan Rumah Tanpa Dosa Sepasang Matanya Sesekali Melirik Ke Arah Bangunan Menatap Ke Bagian Atas Setiap Berada Di Dekat Rumah Itu Dia Selalu Merasa Takut Kini Dia Berada Di Situ Dengan Beban Tubuh Hantu Muka Dua Di Bahu Kiri Yang Disebut Rumah Tanpa Dosa Ini Adalah Sebuah Rumah Panggung Terletak Di Seberang Imbah Kecil Di Sebelah Atas Ada Sebuah Pintu Dan Delapan Jendela Dalam Keadaan Tertutup Mulai Dari Atap Yang Terbuat Dan Ijuk Sampai Tiang Penyanggap Bangunan Dan Tangga Berputar Menuju Ke Atas Semua Berwarna Putih Di Bawah Atap Dekat Tangga Setengah Iingkaran Menjulai Ke Bawah Hampir Menyentuh Tanah Seutas Tali Besar Tali Ini Berhubungan Dengan Sebuah Genta Atau Lonceng Besar Yang Terletak Di Depan Pintu Bangunan Di Dalam Rumah Panggung Putih Yang Disebut Rumah Tanpa Dosa Inilah Di Angi Yang Mulia Seri Paduka Ratu, Seorang Gadis Berambut Hitam Panjang Yang Hidup Dengan Nyawa Kedua Setelah Mendapat Satu Kekuatan Majisaneh Dan Benda Berupa Batu Yang Disebut Aksara Batu Bernyawa Sang Ratu Yang Memiliki Kesaktian Luar Biasa Ini Berada Di Bawah Kekuasaan Yang Mulia Ketua Barisan Manusia Pocong 113 Lorong Kematian Walau Cukup Lama Memanggul Tubuh Hantu Muka 2, Satria Pocong Di Halaman Rumah Tanpa Dosa Tetap Berdiri Tak Bergerak Setiap Dua Kakinya Terasa Capai Atau Baunya Terasa Pegal Maka Cepat-Cepat Ia Mengucap Hanya Penintah Yang Mulia Ketua Yang Harus Dilakukan Hanya Yang Mulia Ketua Seorang Yang Wajib Dicintai Satu Bayangan Putih Berkelebat Satria Pocong Lepaskan Nafas Lega Wakil Ketua Akhirnya Muncul Dan Tegak Di Sampingnya Tidak Ada Kejadian Apa-Apa Di Tempat Ini Wakil Ketua Bertanya Sepi-Sepi Saja Jawab Satria Pocong Wakil Ketua Memperhatikan Arah Delapan Jendela Dan Pintu Rumah Pintu Saatnya Kita Minta Yang Mulia Seri Paduka Ratu Keluar Kata Wakil Ketua Pula Lalu Melangkah Mendekati Tali Besar Yang Menjulai Ke Permukaan Tanah Ada Sedikit Debaran Di Dada Manusia Pocong Ini Ketika Jari-Jari Tangan Kanannya Menyentuh Dan Menggenggam Tali Terlebih Ketika Dia Menggerakkan Tangan Menarik Tali Saat Itu Juga Genta Di Bawah Atap Mengeluarkan Suara Berkumandang Tanah Di Halaman Rumah Tanpa Dosa Bergetar Tiang Rumah Panggung Berderak Satria Pocong Merasakan Dua Kakinya Goyah Dan Tubuhnya Sebelah Atas Gontai Seperti Ditiup Angin Wakil Ketua Ietakan Tangan Kiri Di Depan Dada Lalu Mendungak Dan Berseru Yang Mulia Seri Paduka Ratu Kami Diutus Oleh Yang Mulia Ketua Barisan Manusia Pocong 113 Lorong Kematian Untuk Satu Permintaan Yang Harus Kau Laksanakan Wakil Ketua Menanik Genta Sekali Lagi Lalu Menunggu Sementara Itu Di Selatan Bukit Batu Tak Jauh Dari Jalan Masuk Kedalam 113 Lorong Kematian Ratu Duyung Tercekat Ketika Mendengar Suara Mengema Dari Kejauhan Tanah Yang Dipijaknya Seperti Dialiri Getaran Aneh Ratu Duyung Berpaling Pada Setan Ngompol Yang Tegak Di Sampingnya Sambil Memegangi Bagian Bawah Perut Agar Tidak Membersit Air Kencingnya Kek, Kau Dengar Suara Aneh Itu Setan Ngompol Anggukan Kepala Seperti Suara Lonceng Besar Ratu Duyung Segera Keluarkan Cermin Saktinya Sepasang Matanya Yang Biru Memperhatikan Tak Berkesit Setan Ngompol Lulurkan Kepala Ikutan Melihat Mula-Mula Tampak Tebaran Asap Tipis Jangan-Jangan Tak Mempan Lagi Ucap Ratu Duyung Dalam Hati Agak Khawatir Namun Perlahan-Lahan Asap Tipis Dalam Cermin Bulat Berangsur Lenyap Kini Muncul Satu Bangunan Berwarna Putih Ratu Duyung Berpaling Pada Si Kakek Rumah Putih Itu Pernah Muncul Sebelumnya Dalam Cermin Beberapa Waktu Lalu Bangunan Penuh Rahasia Menyimpan Satu Kekuatan Dasyat Baru Saja Ratu Duyung Berucap Begitu Tiba-Tiba Di Sebelah Utara Kembali Terdengar Gemas Suara Aneh Cermin Bulat Begetar Satu Hawa Aneh Berkekuatan Hebat Tiba-Tiba Menghantam Ratu Duyung Gadis Ini Terpekik, Terjajar Beberapa Langkah Dan Jatuh Duduk Di Tanah Wajahnya Tampak Pucat Setan Ngompol Sudah Lebih Dulu Terjengkang Di Tanah Dan Kucurkan Kencing Rumah Putih Itu, Desisnya Dengan Dada Turun Naik Aku Yakin Itu Tempatnya Markas Manusia Pocong Dua Setelah Berdiam Diri Sesaat Untuk Menenangkan Hati Dan Mengatur Jalan Darahnya Ratu Duyung Berdiri Sebenarnya Melalui Cermin Sakti Dia Ingin Memantau Lagi Menjajagi Dimana Beradanya Wiro Namun Khawatir Akan Diserang Kekuatan Dasyat Yang Tidak Kelihatan Ratu Duyung Simpan Cermin Saktinya Di Balik Pakaian Lalu Tinggalkan Tempat Itu Sambil Memberi Isyarat Pada Si Kakek Di Sebelahnya Untuk Mengikuti Kita Mau Kemana Tanya Setan Ngompol Aku Yakin Markas Manusia Pocong Ada Di Arah Utara Kita Menuju Kesana Setan Ngompol Rabat Pelinga Kanannya Yang Terbalik Peras Celananya Yang Basah Oleh Air Kencing Lalu Cepat-Cepat Mengikuti Ratu Duyung Yang Telah Jalan Duluan Kembali Ke Halaman Rumah Tanpa Dosa Belum Lenyap Gemas Suara Genta Belum Hilang Getaran Di Tanah Delapan Jendela Rumah Putih Terpentang Ada Hembusan Angin Aneh Keluar Lewat Jendela Yang Terbuka Diserta Tebaran Asap Putih Sesaat Kemudian Pintu Bangunan Ikut Terbuka Siapa Di Luar Sana Tiba-Tiba Suara Perempuan Bertanya Keluar Dan Bagian Atas Rumah Panggung Putih Saya Wakil Ketua Bersama Seorang Satria Pocong Kami Diutus Yang Mulia Ketua Untuk Satu Keperluan Yang Harus Dilaksanakan Oleh Yang Mulia Seri Paduka Ratu Wakil Ketua Memberi Jawaban Dengan Berteriak Sunyi Beberapa Saat Ketika Pada Saat Yang Mulia Seri Paduka Ratu Diharapkan Keluar Justru Dari Dalam Rumah Panggung Putih Terdengar Suara Orang Bernyanyi Kematian Datang Tidak Disangka Di Dalam Bukit Batu Ada 113 Lorong Siapa Masuk Akan Tersesat Tidak Ada Jalan Keluar Sampai Kematian Datang Menjemput Di Dalam Lembah Ada Rumah Tanpa Dosa Inilah Tempatnya Di Halaman Rumah Tanpa Dosa Wakil Ketua Barisan Manusia Pocong 113 Lorong Kematian Berteriak Keras Yang Mulia Seri Paduka Ratu Yang Mulia Ketua Telah Berulang Kali Memperingatimu Agar Tidak Menyanyi Jangan Membuat Yang Mulia Ketua Gusar Dan Marah Sunyi Lagi Lalu Satu Bayangan Putih Muncul Di Pintu Tampak Satu Sosok Tinggi Semampai Di Balut Jubah Terbuat Dan Kain Putih Lembut Dan Halus Berkilat Di Bawah Kain Putih Penutup Kepala Menjulai Rambut Hitam Panjang Hampir Menyentuh Pinggul Pada Bagian Kening Dan Kain Penutup Kepala Melingkar Sebuah Mahkota Kecil Berwarna Hijau Memancarkan Cahaya Berkilau Di Depan Pintu Sosok Ini Berhenti Sebentar Dua Mata Memandang Kebawah Menatap Kearah Wakil Ketua Lalu Kearah Sosok Berjubah Putih Di Atas Panggulan Bahu Satria Pocong Yang Mulia Ketua Mengutusmu Kesini Untuk Satu Urusan Wakil Ketua Harap Katakan Urusan Apa Sosok Di Atas Rumah Panggung Putih Yaitu Yang Mulia Seri Paduka Ratu Ajukan Pertanyaan Kami Membawa Seorang Tawanan Yang Mulia Ketua Meminta Agar Yang Mulia Seri Paduka Ratu Menyedot Semua Ilmu Kesaktian Yang Diniikinya Hanya Perintah Yang Mulia Ketua Harus Dilakukan Hanya Yang Mulia Ketua Seorang Yang Wajib Dicintai Jangan Membuang Waktu Harap Yang Mulia Seri Paduka Ratu Segera Melaksanakan Perintah Kata Wakil Ketua Pula Untuk Turun Ke Bawah Seri Paduka Ratu Bisa Memergunakan Tangga Setengah Iingkaran Tapi Dia Tidak Melakukan Hal Itu Dengan Satu Gerakan Enteng Tanpa Suara Sama Sekali Seperti Seekor Burung Besar Dalam Gerakan Yang Begitu Indah Seri Paduka Ratu Melompat Melayang Turun Ke Tanah Dilain Saat Dia Telah Berdiri Di Hadapan Wakil Ketua Dan Satria Pocong Ini Manusia Yang Akan Disedot Ilmu Kesaktian Ya Tanya Seri Paduka Ratu Sambil Menatap Tubuh Yang Tergeletak Di Bahu Kiri Satria Pocong Pakaian Dan Kain Penutup Kepalanya Hampir Sama Dengan Kalian Berdua Dia Bukan Anggota Barisan Manusia Pocong 113 Lorong Kematian Menjelaskan Wakil Ketua Wakil Ketua Memberi Isyarat Anak Buahnya Turunkan Sosok Hantu Muka Dua Dan Bahu Kiri Lalu Ditegakkan Di Tanah Karena Dalam Keadaan Tertotok Tanpa Bisa Bergerak Ataupun Berbicara Hantu Muka Dua Tegak Kaku Seperti Patung Hanya Dua Matanya Yang Aneh Berbentuk Segitiga Menatap Angker Ke Arah Yang Mulia Seri Paduka Ratu Dari Matanya Yang Aneh Aku Bisa Memaklumi Manusia Ini Memang Memiliki Ilmu Kesaktian Yang Luar Biasa Tapi Baunya Aneh Dia Seperti Bukan Makhluk Alam Sini Beritahu Siapa Namanya Nama Aslinya Kami Tidak Tahu Orang-orang Yang Kenal Menyebut Dia Hantu Muka Dua Konon Dia Bukan Makhluk Alam Kita Tapi Berasal Dan Alam Seribu Dua Ratus Tahun Silam Silahkan Yang Mulia Seri Paduka Ratu Menyaksikan Dan Menyelidik Sendiri Selesai Berucap Wakil Ketua Tanggalkan Kain Yang Menutupi Kepala Hantu Muka Dua Orang Lain Mungkin Akan Terkesiap Kaget Bahkan Ngeri Melihat Keadaan Kepala Hantu Muka Dua Betapa Tidak Kepala Itu Memiliki Dua Wajah Satu Di Sebelah Depan Satunya Di Bagian Belakang Wajah Sebelah Depan Berkulit Putih Kekuningan Sedang Bagian Belakang Hitam Berkilat Keduanya Mewujudkan Wajah Seorang Lelaki Berusia Sekitar Empat Puluhan Di Balik Kain Penutup Kepala Walau Kening Mengerunyit Dan Mata Menyipit Namun Air Muka Yang Mulia Seri Paduka Ratu Tidak Memperlihatkan Rasa Gentar Dengan Tenang Ia Melangkah Mendekati Hantu Muka Dua Dari Mulutnya Keluar Ucapan Hanya Perintah Yang Mulia Ketua Yang Harus Dilaksanakan Dihadapan Yang Mulia Seri Paduka Ratu Dua Wajah Hantu Muka Dua Tiba-Tiba Berubah Warnanya Yang Tadi Hitam Dan Putih Kini Sama-Sama Menjadi Merah Tampang Itu Bukan Berwujud Manusia Biasa Tapi Lebih Menyerupai Tampang Raksasa Mulut Berbibir Tebal, Taring Mencuat Cambang Hijau Berubah Merah Sesuai Wujud Dan Sifatnya Ini Ia Satu Pertanda Bahwa Hantu Muka Dua Berada Dalam Kemarahan Luar Biasa Kalau Wakil Ketua Dan Satria Pocong Tercekat Kaget Melihat Perubahan Dua Wajah Hantu Muka Dua Sebaliknya Yang Mulia Seri Paduka Ratu Tertawa Pendek Mungkin Ini Makhluk Jejadian Yang Kesasar Dan Rimba Belantara Mungkin Kau Memang Memiliki Ilmu Kesaktian Setinggi Langit Sedalam Samudera Namun Semua Kehebatanmu Itu Berakhir Hari Ini Harus Kau Serahkan Padaku Mulai Yang Ada Di Datok Kepala Sampai Yang Ada Di Telapak Kakimu Tenggorokan Hantu Muka Dua Turun Naik Bola Matanya Yang Berbentuk Segitiga Warna Hijau Pantulkan Cahaya Bergidik Tapi Tidak Punya Kemampuan Untuk Melancarkan Serangan Berupa Sinar Maut Raja Diraja Dari Segala Hantu Dari Negeri Latana Silam Ini Berusaha Kerahkan Tenaga Dan Hawa Sakti Untuk Memusnahkan Totokan Yang Menguasai Dirinya Namun Sia-Sia Sementara Itu Bersamaan Dengan Akhir Ucapannya Sosok Yang Mulia Seripaduka Ratu Tiba-Tiba Melayang Ke Atas Serentak Dengan Itu Tangan Kanannya Menyambar Ke Atas Batok Kepala Hantu Muka Dua Telapak Tangan Menempel Pada Ubun-Ubun Makhluk Dari Negeri Latana Silam Ini Des 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 Sekujur Tubuh Hantu Muka Dua Bergetar Hebat Sepasang Mata Mendeli Tenggorokan Mengeluarkan Suara Seperti Sapi Digorok Untuk Kedua Kalinya Wajahnya Depan Belakang Berubah Mengerikan Tampang Raksasa Lenyap Berganti Dengan Wajah Kakek Keriput Pucat Pasih Ini Merupakan Pertanda Bahwa Hantu Muka Dua Berada Dalam Keadaan Kaget Dan Takut Besar Dari Batok Kepala Hantu Muka Dua Mengepui Asap Kelabu Lalu Ada Cahaya Biru Mengalir Dari Telapak Kaki Menjalar Ke Atas Dan Akhirnya Keluar Dari Ubun-Ubun Cahaya Biru Itu Disejot Melesat Masuk Kedalam Tangan Kanan Yang Mulia Seripaduka Ratu Terus Menjalar Ke Seluruh Jalan Darah Dalam Tubuhnya Begitu Cahaya Biru Mencapai Bagian Kepala Kelihatan Kain Penutup Kepala Serta Mahkota Kecil Memancarkan Sinar Biru Sangat Benderang Hantu Muka Dua Yang Sebeiumnya Dalam Keadaan Tertotok Tak Bisa Bergerak Tak Bisa Bersuara Keluarkan Suara Raungan Keras Mengerikan Tubuh Seperti Benang Basah Terkulai Iemah Wajahnya Yang Tua Keriputan Depan Belakang Semakin Putih Ketika Sosoknya Hampir Roboh Ketanah Tiba-Tiba Ada Suara Mengiang Di Kedua Telinganya Kiri Kanan Kepala Hantu Muka Dua Tersentak Seperti Ada Kekuatan Aneh Yang Masuk Kedalam Tubuhnya Lewat Suara Mengiang Itu Mendadak Bola Matanya Yang Berwarna Hijau Dan Berbentuk Segitiga Pancarkan Cahaya Berkilat Aneh Menatap Seri Paduka Ratu Malah Tangan Kirinya Yang Menunjuk-Nunjuk Kini Bergerak Berusaha Hendak Memegang Tubuh Perempuan Itu Dari Mulutnya Keluhan Suara Hek, Hek, Hek Berkepanjangan Disertai Leluhan Air Liur Berwarna Biru Sereat Tangan Kiri Hantu Muka Dua Berhasil Menggapai Jubah Putih Seri Paduka Ratu Ihaha Yang Mulia Seri Paduka Ratu Cepat Mundur Satu Langkah Lalu Hentakan Kaki Kanannya Tanah Bergetar Hebat Hantu Muka Dua Tergelimpang Roboh Tangan Kirinya Yang Tadi Sempat Menyentuh Pakaian Seri Paduka Ratu Kelihatan Berwarna Putih Dan Mengepulkan Asap Satria Pocong Cepat Memeriksa Keadaan Hantu Muka Dua Tubuh Itu Dingin Sekali Ketika Dirabah Urat Besar Di Leher Terasa Denyutan Wakil Ketua Orang Ini Masih Hidup Satria Pocong Memberitahu Biar Saya Selesaikan Sekalian Satria Pocong Angkat Tangan Kanannya Siap Hendak Menggebok Batok Kepala Hantu Muka Dua Yang Tergelimpang Tak Berdaya Ajalnya Hanya Tinggal Beberapa Kejapan Mata Buang Dia Ke Dalam Jurang Di Belakang Lorong Perintah Wakil Ketua Biar Dia Tersiksa Lebih Dulu Sebelum Menemui Kematian Satria Pocong Segera Panggul Tubuh Hantu Muka Dua Aneh Sosok Orang Itu Kini Terasa Sangat Enteng Seolah Dia Memanggul Bat Tangan Bambu Wakil Ketua, Aku Sudah Melaksanakan Perintah Aku Akan Kembali Masuk Kedalam Rumah Tanpa Dosa Harap Kau Tidak Berlama-Lama Berada Di Sekitar Tempat Ini Wakil Ketua Tidak Segera Berlalu Mulutnya Keluarkan Suara Bergecap Dia Berkata, Seorang Gadis Tawanan, Bernama Anggini, Lenyap Dari Kamar Yang Mulia Ketua Mungkin Melarikan Diri Jika Yang Mulia Seri Paduka Ratu Melihatnya Harap Memberitahu Kami Kalau Bisa Tangkap Sekalian Dan Serahkan Padaku Seri Paduka Ratu Putar Tubuh Melangkah Ke Arah Tangga Setengah Iingkaran Sebelum Melesat Ke Atas Rumah Panggung Dia Berhenti Sebentar Dan Berpaling Pada Wakil Ketua Lalu Menyongak Dan Berkata Yang Barusan Kau Katakan Bukan Penintah Yang Mulia Ketua Kau Dan Anak Buahmu Berkewajiban Mencari Tawanan Yang Kabur Itu Bukan Aku CK, 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 Mulut Wakil Ketua Berdecak Berulang Kali Walaupun Pelinganya Panas Mendengar Ucapan Itu Namun Dia Segera Saja Angkat Kaki Dan Halaman Rumah Tanpa Dosa Tapi Dalam Hati Dia Berkata, Lihat Saja, Kalau Aku Punya Kesempatan Dan Berhasil Mencuri Rahasia Dirimu Akan Aku Sedot Habis Seluruh Ilmu Kesaktianmu Lewat Lubang Paling Bawah Di Tubuhmu Setelah Itu Kawahkan Jadi Budak Pemuas Nafsuku Begitu Menginjakan Kaki Di Lantai Atas Rumah Panggung Yang Mulia Seri Paduka Ratu Berpaling Memperhatikan Sosok Hantu Muka Dua Yang Dilarikan Satria Pocong Dari Halaman Rumah Tanpa Dosa Seng Ratu Usapkan Tangannya Dan Dada Sampai Perut Aneh, Ucapnya Dalam Hati Makhluk Satu Itu Benar-Benar Luar Biasa Memiliki Dua Wajah Yang Bisa Berubah-ubah Orang Lain Pasti Sudah Leleh Tubuhnya Aku Sedot Begitu Rupa Yang Mulia Seri Paduka Ratu Kembali Mengusap Tubuhnya Sebelah Depan Matanya Itu Apa Yang Dilihatnya Apa Yang Diperhatikannya Satria Pocong Yang Memanggul Hantu Muka Dua Lenyap Di Kejauhan Seri Paduka Ratu Putar Tubuh Lalu Masuk Kedalam Bangunan Tak Lama Kemudian Sayup-Sayup Terdengar Suaranya Menyanyi Kehidupan Muncul Secara Aneh Kematian Datang Tidak Disangka Di Dalam Bukit Batu Ada 113 Lorong Siapa Masuk Akan Tersesat Tidak Ada Jalan Keluar Sampai Kematian Datang Menjemput Tiga Pendekar 212 Wiro Sableng Berdiri Di Pinggir Timur Jurang Batu Memandang Kebawah Tak Terlihat Dasar Jurang Karena Tertutup Pohon-Pohon Besar Berdaun Lebat Dan Rimbunan Pohon Gambu Sayup-Sayup Wiro Mendengar Suara Air Mengalir Kebawah Berarti Di Dasar Jurang Yang Tak Kelihatan Itu Ada Genangan Air Atau Semacam Telaga Murid Yang Sinto Gendeng Berpaling Pada Wulan Serindi Yang Tegak Di Sebelahnya Apa Kataku Ini Jadinya Mengikuti Petunjuk Nenek Baw Pesing Itu Wiro Jangan Kau Berkata Begitu Nenek Itu Adalah Gurumu Sendiri Siapa Bilang Dia Bukan Guruku Tapi Wulan Kau Saksikan Tak Ada Jalan Masuk Lewat Bagian Belakang Bukit-Bukit Batu Yang Jadi Markas Manusia Pocong Itu Kau Percaya Pada Ucapan Yang Sinto Gendeng Inilah Jadinya Pakai Ilmu Bambu Setiap Ada Jalan Masuk Dari Depan Pasti Ada Jalan Masuk Dan Belakang Ilmu Bambu Huh Di Dalam Jurang Aku Lihat Banyak Pohon Bambu Makan Saja Bambu Itu Sambil Tersenyum Bulan Serin Di Pegang Punggung Wiro Saat Ini Kita Berada Di Bagian Terpendek Dan Lebarnya Jurang Bagaimana Kalau Kita Bergerak Ke Arah Barat Menyusuri Panjangnya Pinggiran Jurang Mungkin Kita Akan Menemukan Sesuatu Sudah Setengah Nyasar Biarnya Sar Benaran Aku Mengikuti Apa Katamu Saja Ucap Wiro Masih Kesal Cukup Lama Mereka Menyusuri Pinggiran Jurang Di Belakang Bukit Batu Di Satu Tempat Ketinggian Wiro Dan Wulan Serin Di Berhenti Saat Itu Mereka Berada Di Dertam Pohon-Pohon Tinggi Berbatang Sebesar Pemelukan Tangan Wiro Lihat Tiba-Tiba Wulan Serin Di Keluarkan Ucapan Sambil Menyebalkan Semak Belukar Di Depannya Wiro Sibakan Pula Semak Belukar Di Sebelah Depan Yang Menutupi Pemandangan Dua Meta Terpentang Lebar Di Seberang Jurang Gundukan Batu Hitam Berjejer Bertumpuk-Tumpuk Membentuk Dinding Hitam Kokoh Dan Tinggi Di Bagian Tengah Dinding Antara Dua Buah Batu Menyerupai Tiang Hitam Tumbuh Dua Buah Pohon Berdaun Lebar Di Sebelah Belakang Ada Tumbuhan Merambat Melekat Ke Dinding Agak Terlindung Oleh Dua Pohon Berdaun Lebar Di Belakang Pohon Terdapat Satu Tangga Batu Seratus Undak Menuju Ke Dinding Yang Ditutupi Tumbuhan Merambat Sepasang Matu Wiro Memperhatikan Tak Berkesip Kalau Ada Tangga Berarti Ada Pintu Berarti Ada Jalan Masuk Tapi Aku Tidak Melihat Sebuah Pintu Pun Di Bagian Atas Tangga Batu Ucap Wiro Pintu Yang Kau Cari Terhalang Daun Pohon Lebat Dan Tertutup Tumbuhan Merambat Bagaimana Kau Tahu Tanya Wiro Penasaran Lalu Dia Hendak Mengerahkan Ilmu Menembus Pandang Tapi Tidak Jadi Khawatir Kekuatan Gek Akan Menghantam Dirinya Lagi Seperti Yang Sudah-Sudah Petunjuk Gurumu Bukan Isapan Jempol Di Sebelah Depan Satu-Satunya Jalan Masuk Kedalam 113 Lorong Kematian Adalah Mulut Goa Siapa Masuk Lewat Goa Itu Akan Tersesat Seumur-Umur Sampai Akhirnya Menemui Ajal Di Sebelah Belakang Ternyata Ada Pintu Masuk Lain Terlindung Oleh Daun Dan Tumbuhan Merambat Kalau Di Situ Memang Ada Pintu Berarti Yang Sinto Betul Kata Wiro Menyeringai Dan Sambil Garu Kepala Yang Jadi Pertanyaan Sekarang Apakah Pintu Itu Memang Dipergunakan Untuk Jalan Keluar Masuk Kau Lihat Sendiri Tangguya Batu Itu Menuju Pinggiran Jurang Buntu Lalu Apa Kegunaan Pintu Kalau Memang Di Dinding Itu Ada Pintu Tersembunyi Betul Apa Kegunaan Pintu Itu Mengulang Wulan Serindi Kalau Orang Membuat Pintu Lantas Tidak Nggak Ada Kegunaannya Buat Apa Bisa Saja Sebagai Jebakan Kata Wiro Pula Wulan Serindi Pegang Lengan Wiro Menarik Pemuda Itu Melangkah Sepanjang Pinggiran Jurang Dan Berhenti Tepat Di Jurusan Dinding Batu Yang Ada Tangganya Si Gadis Memperhatikan Kearah Kejauhan Lalu Memperhatikan Kearah Kakinya Sendiri Pandangan Terus Melebar Kearah Sekitarnya Wiro Ikuti Perbuatan Wulan Serindi Dua Orang Ini Kemudian Sama-sama Melepas Nafas Tercekat Apa Yang Ada Dalam Pikiran Mutanya Wiro Apa Yang Ada Dalam Benatmu Balik Bertanya Wulan Serindi Aku Melihat Batu Di Pinggiran Jurang Sebelah Sini Agak Kurang Lumutnya Kata Wiro Pula Itu Yang Pertama Yang Kedua Nyaris Tidak Ada Semak Melukar Di Sekitar Sini Berarti Ada Yang Pernah Merambasnya Berarti Tempat Ini Yang Jika Ditarik Garis Lurus Berhadap-Hadapan Dengan Bagian Dinding Batu Yang Aku Kira Ada Pintunya Itu Wiro Keras Dugaanku Tempat Ini Sering Dilalui Orang Wulan Yang Jadi Pertanyaan Jika Banyak Orang Lewat Sini Apakah Mereka Pergi Dan Datang Ke Dinding Batu Lalu Bagaimana Caranya Tidak Mungkin Melompat Apalagi Terbang Siapapun Orang Sakti Dan Memiliki Ilmu Meringankan Tubuh Hebat Sekalipun Tak Mungkin Sanggup Melompat Dari Sini Sampai Kesana Atau Sebaliknya Apapun Kesulitannya Kita Harus Mampu Menyeberang Dan Menyelidik Bagian Dinding Batu Yang Ditutup Di Tumbuhan Merambat Itu Jarak Dua Pinggiran Jurang Terlalu Jauh Kita Tidak Mungkin Melompat Atau Turun Ke Bawah Lalu Naik Lagi Di Sebelah Sana Jurang Ini Terlalu Dalam Kita Tidak Tau Ada Apa Di Dasarnya Mungkin Nular Atau Binatang Buas Lainnya Mungkin Juga Ada Dendemit Penghuni Jurang Kita Harus Mencari Akal Kata Wulan Sambil Menggigit Bibir Pandangannya Diarahkan Ke Berbagai Jurusan Ketika Dia Memperhatikan Kearah Tiga Pohon Tinggi Yang Tumbuh Tak Jauh Di Sisi Kanan Gadis Ini Tersenyum Aku Tau Apa Yang Ada Dalam Benakmu Kau Ingin Menumbangkan Salah Satu Pohon Itu Untuk Dijadikan Jembatan Dan Sini Ke Dinding Seberang Sana Menurut Perhitunganku Kelebaran Jurang Paling Sedikit 50 Kaki Tinggi Pohon Ini Sampai Kepucuknya Paling Banyak 40 Kaki Jarak Yang Terpaut Sekitar 10 Kaki Bisa Kita Atasi Dengan Melompat Setelah Memperhatikan Akar Pohon Wulan Serin Dimelanjutkan Akar Pohon Ini Dari Jenis Yang Lebar Ke Samping Bukan Menghujam Ke Dalam Tanah Wiro, Keluarkan Kapak Saktimu Akar Pohon Harus Diputus Baru Bisa Ditumbangkan Enak Saja Kau Bicara Kapak Saktiku Bukan Alat Untuk Menebang Pohon Kalau Begitu Kita Berdua Harus Pergunakan Kekuatan Tenaga Dalam Tunggu Apa Lagi? Dorong Batang Pohon Yang Di Tengah Kalau Akarnya Terbongkar Pasti Pohonnya Tumbang Wiro Dan Wulan Mencari Bagian Batang Yang Baik Untuk Tempat Meletakkan Dua Telapak Tangan Dan Selanjutnya Mulai Mendorong Pohon Iu Namun Sampai Tangan Mereka Licin Oleh Keringat Walau Batang Pohon Bergerak Akarnya Tidak Terbongkar Dari Tanah Kedua Orang Itu Terus Mencoba Sambil Kerahkan Tenaga Dalam Yang Mereka Miliki Preet Pendekar Kurang Ajar Maki Wulan Serindis Raya Melompat Menjauhi Wiro Mendorong Pohon Saja Sampai Keluar Kentut Siapa Yang Kentut Tukas Wiro Dengan Mete Mendeli Kalau Bukan Kamu Apa Ada Setan Yang Kentut Di Tempat Itu Wulan Serindis Semakin Marah Kalaupun Ada Setan Aku Belum Pernah Mendengar Ada Setan Bisa Kentut Wiro Gosok-Gosok Pantatnya Sendiri Tangannya Kemudian Ditempelkan Ke Hidung Kalau Aku Memang Kentut Pasti Bau Nyatanya Tanganku Tidak Bau Kau Mau Cium Wulan Serindis Mensibir Ayo Kita Dorong Sekali Lagi Pohonnya Kata Wiro Wulan Serindis Menggeleng Percuma Pohon Tidak Tunggang Malah Kentutmu Yang Bermunkratan Kalau Begitu Biar Aku Pergunakan Pukulan Sakti Saja Kata Wiro Jadi Jengkel Mendengar Kata-Kata Si Gadis Itu Lebih Baik Dan Pada Kau Nanti Kentut Lagi Jawab Wulan Serindis Sial Jangan Bicara Soal Kentut Lagi Pokoknya Aku Tidak Kentut Sumpah Murid Sinto Gendeng Bundur Menjauhi Pohon Tangan Kiri Menggaruk Kepala Tangan Kanan Menyiapkan Pukulan Dewa Topan Menggusur Gunung Diarahkan Ke Bagian Paling Bawah Pohon Tinggi Di Depan Wiro, Tunggu Tiba-Tiba Wulan Serindis Berseru Ada Apa Liatu Wulan Serindis Menunjuk Keseberang Jurang Astaga Naga, Wiro Mengucap Setengah Berolok Saat Itu Bagian Dinding Yang Tertutup Tumbuhan Merambat Kelihatan Bergeser Ke Samping Hingga Membentuk Sebuah Celah Tinggi Dan Lebar Apa Kataku? Kau Liat Sendiri Ternyata Memang Ada Pintu Di Dinding Itu Kata Wulan Serindis Pintu Rahasia, Ucap Wiro Sesaat Kemudian Dan Ruang Agak Gelap Di Balik Pintu Yang Barusan Terbuka Keluarlah Manusia Pocong Memanggul Sosok Besar Seorang Berjubah Tanpa Kain Putih Penutup Kepala Si Manusia Pocong Menuruni Tangga Batu Yang Memiliki Seratus Undakan Dan Membawanya Ketepi Jurang Wiro Si Manusia Pocong Melemparkan Orang Yang Dipanggulnya Kedalam Jurang Ucap Wulan Serindis Aneh Tidak Aneh Kalau Orang Itu Memang Anggota Barisan Manusia Pocong Yang Sudah Mati, Katu Wiro Pula Kalau Begitu Yang Jadi Pertanyaan Mengapa Orang Itu Mati? Dibunuh Manusia Pocong Yang Barusan Melemparkan Orang Berjubah Kedalam Jurang Untuk Beberapa Lama Masih Berdiri Di Tepi Jurang Dia Mengomel Sendiri Karena Orang Yang Dilempar Ternyata Menyang Serang Di Antara Kerapatan Ranting Dan Kelebatan Daun Pohon Di Dalam Jurang Juga Tertahan Oleh Sebuah Cabang Cukup Besar Sebelum Tinggalkan Tepian Jurang, Sepasang Matanya Melirik Keseberang Di Balik Kain Penutup Kepala Mukanya Menyeringai Dalam Hati Dia Berkata, Yang Mulia Ketua Dan Wakil Ketua Pasti Senang Jika Kulapori Sudah Ada Dua Tokoh Rimba Perselatan Menyelingap Ke Bagian Belakang Markas Tak Amal Kemudian Wiro Dan Nulan Melihat Manusia Pocong Tadi Menaiki Tangga Masuk Kedalam Pintu Setelah Itu Pintu Rahasia Di Dinding Batu Tertutup Kembali Saatnya Kita Menyeberang Kesana, Kata Wiro Dia Melangkah Mendekati Pohon Besar Yang Akan Ditumbangkan Dan Dipergunakan Sebagai Jembatan Untuk Menyeberang Tenaga Dalam Dialirkan Hawa Sakti Disalurkan Ketangan Wiro Lalu Hantam Bagian Bawah Pohon Dengan Pukulan Dewa Topan Mengusur Gunung Wut Berak Reet Bum Pukulan Sakti Pemberian Tua Gila Dan Pulau Andalas Itu Menghancurkan Bagian Bawah Pohon Besar Membongkar Akar Yang Menjalar Keenam Bagian Tanah Lalu Masuk Dengan Suara Bergemuruh Tumbang Melintas Di Atas Jurang Seperti Yang Diperhitungkan Wiro, Ujung Pohon Ternyata Tidak Sampai Menyentuh Pinggiran Jurang Batu Di Seberang Sana Selain Itu Karena Tumbangnya Miring, Jarak Yang Terpaut Menjadi Lebih Jauh Dan Sepuluh Langkah Kau Siap Tanya Wiro Bulan Serindi Mengangguk Kedua Orang Itu Kerahkan Ilmu Meringankan Tubuh Dan Segera Meniti Batang Pohon Yang Melintang Di Atas Jurang Batu Menjelang Akan Sampai Ke Ujung Pohon Wiro Menyempatkan Memandang Ke Bawah Kanan Ke Arah Orang Yang Tadi Dilempar Dan Menyang Serang Di Atas Pohon Jaraknya Hanya Terpisah Sekitar Gua Jangkauan Tangan Dia Bisa Melihat Sosok Dan Wajah Orang Itu Gerakan Kakinya Yang Tengah Meniti Batang Pohon Serta Merta Terhenti Bulan Serindi Hampir Menabrak Tubuhnya Apa Yang Kau Lakukan? Mengapa Berhenti Mendadak? Gila! Kita Bisa Sama-sama Jatuh Teriak Si Gadis Orang Itu, Ucap Pohiro Aku, Aku Mengenalinya Dia Hantu Muka Dua Makhluk Dari Negeri 1200 Silam Coba Kau Perhatikan Kepalanya Di Memiliki Dua Wajah Satu Di Depan Satu Di Belakang Saat Ini Wajahnya Seperti Kakek Itu Bukan Wajah Aslinya Dia Dalam Ketakutan Luar Biasa Turut Keteranganmu Dia Adalah Musuh Besarmu Sewaktu Berada Di Alam Lain Dia Muncul Di Alam Kita Untuk Mengejar Dan Membunuhmu Aku Pernah Cerita Dan Punya Dugaan Kalau Bangsat Itu Yang Hendak Memperkosa Bidah Dari Angin Timur Lalu Dia Pula Yang Menyeran Kita Waktu Di Bukit Batu, Mulan, Semua Yang Kau Katakan Betul Adanya Lalu Mengapa Kau Berhenti? Apa Yang Hendak Kau Lakukan? Aku Ingin Tahu Apa Yang Terjadi Dengan Dirinya Jika Manusia Pocong Melemparkannya Kedalam Jurang Berarti Dia Bukan Anggota Barisan Manusia Pocong Belum Tentu Bisa Saja Dia Anggota Yang Berbuat Salah Besar Lalu Dibunuh Dan Mayatnya Dibuang Kedalam Jurang Wulan, Manusia Itu Masih Belum Jadi Mayat Lihat, Tangan Kanannya Bergerak-Gerak Dia Berusaha Mengangkat Tangan, Berusaha Melamai Ke Arah Kita Mungkin Dia Ingin Minta Tolong, Perduli Setan Orang Jahat Seperti Dia Kenapa Diperdulikan? Biar Dia Mati Yang Serang Di Atas Pohon Itu Ayo Jalan Wiro, Kalau Kita Terus-Terusan Berdiri Di Sini Lama-Lama Batang Pohon Ini Bisa Melengkung Dan Roboh Kita Berdua Bakalan Mati Konyol Jatuh Kedalam Jurang Aku Tidak Tega Meninggalkannya Aku Bisa Menolongnya, Jangan Terlalu Berbaik Budi Dengan Seorang Musuh Besar Keselamatan Kita Saja Tidak Ada Yang Menjamin Kau Mau Mauan Menolong Orang Sudah Gila Apa Wulan Mendorong Bahu Wiro Murid Sento Gendeng Garu Kepala Sesaat Jadi Bingung Wulan, Hantu Muka Dua Pernah Masuk Kedalam Lorong Kematian Maksudku Kita Bisa Menanyainya Mungkin Dan Diak Kita Bisa Mendapat Keterangan Yang Besar Manfaatnya Aku Pernah Masuk Kelorong Jahanam Itu Aku Sudah Ceritakan Semua Yang Aku Ketahui Di Dalam Lorong Kematian Ada Beberapa Tokoh Yang Perlu Diselamatkan Kau Akan Kelorong Atau Mau Menolong Bangsat Satu Itu Wiro Tidak Menjawab Tiba-Tiba Pemuda Ini Menjatuhkan Diri Ke Bawah Bergayut Pada Batang Pohon Benar-Benar Sableng Apa Yang Kau Lakukan Wiro Teriakulan Serindi Aku Memberi Jalan Padamu Lewatlah Cepat Tunggu Aku Di Tangga Batu Pendekar Goblok Seumur Hidup Baru Hari Ini Aku Menyaksikan Seorang Pendekar Mau-Maunya Menolong Musuh Besarnya Kau Akan Mati Karena Ketololanmu Sendiri Dengan Kesal Wulan Serindi Tinggalkan Wiro Meniti Batang Pohon Bergerak Hati-Hati Di Sela-Sela Renting Dan Begitu Sampai Di Ujung Pohon Dia Iesatkan Diri Membuat Lompatan Sejauh 15 Kaki Lebih Dan Berhasil Mendarat Di Undakan Tangga Batu Ketiga Setelah Memperhatikan Wulan Serindi Sebentar Wiro Putar Tubuhnya Sedemikian Rupa Hingga Kini Dia Berada Dalam Keadaan Duduk Di Cabang Pohon Dengan Cepat Dia Buka Baju Putihnya Pakaian Ini Dibuntal Demikian Rupa Hingga Membentuk Tali Sepanjang Lebih Sepuluh Jengkal Hantu Muka Dua Wiro Berteriak Kalau Aku Lemparkan Ujung Pakaian Padamu Cepat Tangkap Pegang Kuat-Kuat Aku Akan Menarikmu Ke Batang Pohon Ini Hantu Muka Dua Tidak Menjawab Karena Jalan Suaranya Berada Dalam Keadaan Ditotok Wiro Lemparkan Pakaian Putihnya Yang Kini Berbentuk Tali Ujung Pakaiannya Jatuh Tepat Di Bahu Kiri Hantu Muka Dua Hantu Muka Dua Tunggu Apalagi Lilitkan Ujung Pakaian Kelenganmu Pegang Kuat-Kuat Kau Akan Aku Tarik Hantu Muka Dua Dengan Wajah Masih Berupa Kakek Keriput Hanya Bisa Menatap Ke Arah Pendekar 212 Dua Tangannya Terkulai Lemah Di Kedua Sisi, Sama Sekali Tidak Bisa Digerakan Hantu Muka Dua Kau Mendengar Teriakanku Cepat Pegang Ujung Pakaian Wiro Kembali Berteriak Tak Ada Jawaban Tak Ada Gerakan Jangan-Jangan Makhluk Itu Sudah Jadi Mayat Pikir Wiro Tapi Tadi Salah Satu Tangannya Mampu Digerakan Membuat Lambayan Atau Mungkin Dia Sudah Pasrah Tak Mau Ditolong Di Atas Pohon Sosok Hantu Muka Dua Bergoyang-goyang Menyang Serang Terlentang Penasaran Wiro Tarik Pakaiannya Dalam Hati Ia Berkata Lebih Baik Aku Mengikuti Ucapan Wulan Serindi Buat Apa Susah-Susah Menolong Makhluk Satu Ini Perlahan-Lahan Wiro Berdiri Di Atas Cabang Pohon Sebelum Beranjak Pergi Untuk Terakhir Kalinya Dia Melihat Kearah Hantu Muka Dua Saat Itu Dilihatnya Tangan Kanan Makhluk Dan Negerilah Tanah Silam Itu Bergerak Sedikit Jari Terkembang Telapak Melambai Edan Maki Murid Sinto Gendeng Namun Rasa Kasihan Kembali Muncul Dalam Hatinya Ujung Pakaian Dibuhul Membentuk Simpul Cukup Lebar Simpul Ini Menyebabkan Kepanjangan Tali Buatan Itu Jadi Berkurang Wiro Memperhatikan Bagian Tubuh Hantu Muka Dua Yang Paling Dekat Adalah Kaki Kanannya Yang Terangkat Ke Atas Wiro Lemparkan Ujung Tali Berbentuk Simpul Ke Anah Tangan Kiri Itu Meleset Tali Jatuh Ke Bawah Sekali Lagi Dicoba Ujung Tali Tepat Jatuh Di Kaki Kiri Hantu Muka Dua Tapi Simpul Tidak Masuk Ke Kaki Wiro Goyang-Goyangkan Ujung Tali Yang Dipegangnya Simpul Bergerak Turun Begitu Mencapai Pergelangan Kaki Kiri Dengan Cepat Wiro Menyentakan Hingga Simpul Menjerat Keras Mudah-mudahan Saja Tali Dan Baju Butut Ini Cukup Kuat Untuk Menahan Tubuh Tinggi Besar Hantu Muka Dua Kalau Sampai Putus Tamat Riwayatnya Hantu Muka Dua Aku Akan Menarik Tubuhmu Wiro Berteriak Memberitahu Duduk Di Atas Batang Dengan Dua Kaki Disilang Merangkul Batang Pohon Kuat-Kuat Wiro Memergunakan Dua Tangan Untuk Menarik Hantu Muka Dua Jelas Bukan Pekerjaan Mudah Melakukan Hal Itu Salah-salah Wiro Sendiri Bisa Terseret Oleh Beban Berat Dan Ambelas Jatuh Di Dalam Jurang Namun Herannya Murid Sento Gendeng Ini Dapatkan Ternyata Tubuh Hantu Muka Dua Yang Besar Dan Tinggi Itu Enteng Sekali Dia Seperti Menarik Sebatang Ranting Pohon Kering Begitu Sosok Hantu Muka Dua Berada Di Dekatnya Wiro Sentakan Tangan Kanannya Hingga Hantu Muka Dua Terbetot Dan Jatuh Tepat Di Atas Bahu Kanannya Lagi-Lagi Wiro Dibuat Heran Tubuh Hantu Muka Dua Yang Tinggi Besar Itu Terasa Ringan Hingga Wiro Mampu Bergerak Dan Berdiri Di Atas Batang Pohon Tidak Ada Waktu Untuk Mencari Tahu Keandahan Itu Wiro Cepat Meniti Batang Pohon Yang Membelintang Di Atas Jurang Di Ujung Pohon Dia Membuat Lompatan, Melesat Di Udara Dan Melayang Turun Di Samping Kin Tangga Batu Seratus Undak Ketika Memperhatikan Kearah Tangga Batu Di Samping Kanan, Wiro Tersentak Kaget Mulan Serindi Yang Tadi Dilihatnya Berada Di Undakan Tangga Batu Ketiga Kini Tidak Ada Lagi Di Tempat Itu Gadis Bengal Pergi Kemana Dia Pikir Wiro Mulan Wiro Berteriak Memanggil Tak Ada Jawaban Mulan Telak Wiro Lebih Keras Hingga Suaranya Menggema Ke Seantro Tempat Dan Bergaung Di Dalam Jurang Tetap Tak Ada Jawaban Wiro Beringkan Tubuh Hantu Muka Dua Di Samping Tangga Batu Dia Lalu Melompat Ke Atas Tangga, Memandang Berkeliling, Mencari-cari Sekali Lagi Dia Berteriak Memanggil Wulan Serindi Tak Ada Jawaban, Apalagi Kelihatan Sosoknya Selagi Wiro Kebingungan Tiba-Tiba Terdengar Suara Suitan Di Kejauhan Suara Suitan Ini Disahuti Oleh Suitan Lain Dan Arah Yang Berbeda Orang-Orang 113 Lorong Kematian Sudah Mengetahui Kehadiranku Ucap Wiro Dalam Hati Dia Melompat Turun Dari Tangga Batu Menghampiri Hantu Muka Dua Rasa Cemas Mulai Menggerayangi Diri Murid Sento Gendeng Ini Tidak Mungkin Wulan Serindi Pergi Begitu Saja Kalau Orang-Orang Lorong Membawanya Kabur Masakan Aku Tidak Melihat Masakan Dia Tidak Melakukan Perlawanan Wiro Memperhatikan Bagian Dinding Batu Yang Tertutup Tumbuhan Rambat Lalu Menyelidik Ke Tepi Jurang Di Depan Tangga Batu Seratus Undak Gila Apa Yang Terjadi Dengan Gadis Itu Pikir Wiro Sambil Garuk-Garuk Kepala Dia Mendekati Hantu Muka Dua Kembali Makhluklah Tanah Silam Hantu Muka Dua Kita Bertemu Pada Saat Yang Tidak Karu-Karuhan Apa Yang Terjadi Dengan Mu Wiro Ajukan Pertanyaan Tenggorokan Hantu Muka Dua Bergerak Turun Naik Namun Dan Mulutnya Tak Ada Suara Yang Keluar Tubuh Tergeletak Kaku Wajah Depan Belakang Masih Berupa Wajah Kakek Keriput Pertanda Dirinya Masih Berada Dalam Ketakutan Besar Mungkin Sekali Saat Itu Dia Takut Kalau Wiro Akan Menghabisi Dirinya Maklum Saja, Silang Sengketa Permusuhan Dan Dendam Kesumat Dia Dengan Wiro Sewaktu Masih Berada Di Negeri 1200 Tahun Silam Luar Biasa Hebatnya Tambahan Lagi Beberapa Waktu Lalu Dia Sengaja Hendak Merusak Kehormatan Bida Dari Angin Timur Karena Diketahuinya Gadis Itu Adalah Kekasih Mesuh Besarnya Itu Perbuatan Kejiar Tidak Kesampaian Itu Adalah Salah Satu Kerudia Membalaskan Dendam Kesumat Sakit Hati Terhadap Wiro Dan Kini Dalam Keadaan Dirinya Tidak Berdaya Wiro Muncul Di Hadapannya Selain Takut Amat Sangat Juga Ada Tanda Tanya Besar Dalam Hati Hantu Muka Dua Mengapa Pemuda Musuh Besarnya Itu Mau Menyelamatkan Dirinya Empat Hantu Muka Dua Menatap Wiro Dengan Pandangan Kosong Mukanya Depan Belakang Yang Berwujud Kakek Keripu Tetap Menunjukkan Rasa Takut Amat Sangat Aku Bertanya Kau Tak Menjawab Apa Kau Tuli Atau Gagu Wiro Kembali Membuka Mulut Hantu Muka Dua Masih Tidak Keluarkan Jawaban Wiro Sandarkan Makhluk Dan Negeri 1200 Tahun Silam Itu Ke Dinding Batu Karena Kesal Waktu Menyandarkan Wiro Sengaja Menghempaskan Punggung Hantu Muka Dua Ke Dinding Batu Tetap Saja Hantu Muka Dua Tidak Bersuara Tidak Bergerak Kecuali Tenggorokannya Yang Turun Naik Wiro Lalu Perhatikan Sekujur Tubuh Makhluk Itu Periksa Bagian Leher Serta Singkapkan Jubah Putih Di Bagian Dada Orang Tak Ada Tanda-Tanda Bekas Totokan Heran Apa Yang Terjadi Dengan Makhluk Sialan Ini Maki Wiro Dalam Hati Lalu Dia Ingat Tubuh Hantu Muka Dua Selain Tinggi Juga Besar Kekar Namun Mengapa Keadaannya Luar Biasa Yen Teng? Untuk Beberapa Lama Wiro Melangkah Mundar Mandir Sambil Matanya Terus Mengawasi Hantu Muka Dua Karena Agak Tertutup Rambut Tanda Itu Nyaris Tidak Kelihatan Kalau Dia Tidak Memperhatikan Dengan Teliti Tanda Itu Menyerupai Bekas Telapak Tangan Dengan Jari-Jari Yang Menembang Tanda Aneh, Ucap Wiro Dalam Hati Kalau Ada Orang Sakti Memukul Kepalanya Pasti Kepala Ini Sudah Wancur Banyak Hal Ingin Aku Tanyakan Padanya Bagaimana Caraku Membuat Dia Mampu Bicara Wiro Berlutut Di Hadapan Hantu Muka Dua Dua Jari Tangannya Ditusukan Ke Beberapa Bagian Tubuh Makhluk Dan Negeri Latanah Silam Itu Sosok Hantu Muka Dua Hanya Meliuk Sedikit Lalu Kembali Diam Saking Kesalnya Wiro Kemudian Pukul Batok Kepala Makhluk Itu Des Suara Seperti Benda Gembos Terdengar Bersamaan Dengan Mengkretnya Tubuh Hantu Muka Dua Kepala Yang Dipukul Jatuh Ke Dada Dada Tulun Ke Perut Dan Bagian Perut Melosoh Ke Pangkal Paha Sesaat Kemudian Seperti Lenturnya Karet Kepala Dada Dan Perut Itu Naik Ke Atas Dan Bentuknya Kembali Seperti Semula Murid Sinto Gendeng Sampai Terperangah Dan Terduduk Di Tanah Saking Kagetnya Melihat Apa Yang Terjadi Makhluk Geblek Ada Yang Tak Beres Dengan Dirimu Ucap Puh Wiro Lalu Dia Bangkit Berdiri Aku Tak Punya Waktu Lama-Lama Mengurusi Dirimu Wiro Hendak Melompat Ke Alas Tangga Batu Huk 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 Tiba-Tiba Mulut Hantu Muka Dua Keluarkan Suara Seperti Orang Mau Muntah Nah Nah Akhirnya Kau Bersuara Juga Huk 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 Apa Yang Terjadi Dengan Dirimu Aku Lihat Kau Dipanggul Keluar Dan Balik Dinding Balu Ini Lalu Dilempar Ke Jurang Apakah Kau Anggota Barisan Manusia Pocong 113 Lorong Kematian Huk 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 Tubuhmu Enteng Sekali Apakah Huk 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 Setan Alas Apakah Kau Lah Bisa Bicara Lain Selain Huk 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 Melulu Saking Kesalnya Wiro Tampar Pipi Kanan Hantu Muka Dua Saat Itu Juga Wajah Hantu Muka Dua Depan Belakang Mendadak Sontak Berubah Menjadi Wajah Raksasa Lengkap Dengan Taring Mencuat Lengilah Kehebatan Dan Keangkeran Mahluk Dan Negeri 1200 Tahun Silam Dua Mukanya Depan Belakang Bisa Berubah Sesuai Dengan Perasaan Yang Menguasai Dirinya Yaitu Muka Wajar Muka Takut Muka Marah Dan Muka Nafsu Nah Nah Kau Ternyata Masih Punya Perasaan Tampangmu Depan Belakang Berubah Jadi Muka Raksasa Tanda Kau Lagi Marah Marah Padaku Ha 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 Wiro Tertawa Sambil Garuk Garuk Kepala Huk 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 Lagi-Lagi Hantu Muka Dua Keluarkan Suara Seperti Orang Mau Muntah Sementara Wajahnya Perlahan-Lahan Kembali Berubah Menjadi Wajah Kakek-Kakek Dengan Sepasang Mete Memandang Kedepan Bersamaan Dengan Itu Wiro Melihat Mahluk Ini Berusaha Mengangkat Tangan Kanannya Walau Tergontai-Gontai Gerakan Tangan Itu Seperti Berusaha Menggapai Sesuatu Dua Mete Menatap Kedepan Sayu Tidak Berkesip Wiro Garuk-Garuk Kepala Dia Memandang Ke Belakang, Kesamping Sambil Bertanya-Tanya Dalam Hati Apa Yang Diperhatikan Mahluk Ini Ada Sesuatu Yang Hendak Dipegangnya Apa Hantu Muka Dua Kau Menghabiskan Waktuku Saja Wiro Akhirnya Melompat Ke Atas Tangga Batu Menaikinya Hingga Mencapai Bagian Dinding Yang Tertutup Tumbuhan Merambat Dia Merabakian Kemari Aneh, Jelas Di Bagian Ini Aku Tadi Melihat Dinding Batu Terbuka Menyerupai Pintu Mengapa Rata Semua, Tidak Ada Tanda-Tandanya Dengan Jari-Jari Tangannya Wiro Merenggut Tumbuhan Merambat Dan Kini Dia Berhadapan Dengan Dinding Batu Hitam, Kotor Berlumut Kalau Di Sini Ada Pintu, Berarti Di Sini Ada Jalan Masuk Seberapa Tebalnya Dinding Batu Ini Kalau Kuhantam Dengan Pukulan Sakti Masakan Tidak Jebol Pendekar 212 Salirkan Tenaga Dalam Dan Hawa Sakti Ketangan Kanan Pukulan Sakti Yang Hendak Dikeluarkannya Adalah Segulung Ombak Menerpa Karang Dengan Pengerahan Tenaga Dalam Setengah Dan Yang Dimilikinya Wiro Turun Ke Anak Tangga 25 Dua Kaki Tegak Merenggang Dua Tangan Perlahan-lahan Diangkat Dan Arah Penggang Ke Atas Lalu Dihantamkan Ke Arah Dinding Batu Hitam Tepat Pada Bagian Yang Diperkirakannya Merupakan Pintu Rahasia Wut Wut Boom Boom Dinding Batu Bergetar Hebat Dua Pukulan Sakti Menyebabkan Gelegar Panjang Di Dalam Jurang Namun Dinding Batu Tetap Berdiri Kokoh Pukulan Sakti Yang Dilepaskan Wiro Untuk Menjebol Dinding Malah Berbalik Menghantam Ke Arahnya Pendekar 212 Berteriak Kaget Darah Menyembur Dan Mulut Tubuh Mencelat Mental Ke Belakang Ditunggu Jurang Batu Yang Dalam Lapat-Lapat Di Kejauhan Terdengar Suara Perempuan Bernyanyi Di Dalam Lorong Ada Kesepian Di Dalam Kesepian Ada Kehidupan Di Dalam Lorong Ada Kesunyian Di Dalam Kesunyian Ada Kematian Belum Lagi Suara Nyanyian Sirap Mendadak Ada Suara Peret Suara Orang Kentut Dan Seperti Ada Yang Mendorong Dan Belakang Tubuh Pendekar-Pendekar 212 Yang Akan Ambelas Masuk Kedalam Jurang Batu Mental Kedepan Jatuh Terkapar Di Undakan Tangga Batu Kedelapan Puluh Dan Delapan Puluh Saru Wiro Merasa Sekujur Tubuhnya Sebelah Depan Seperti Remuk Untuk Beberapa Saat Lamanya Dia Hanya Bisa Tergeletak Tak Bergerak Mulut Meringis Menahan Sakit Metu Setengah Terpejam Ketika Merasa Ada Cairan Hangat Dan Asin Di Dalam Mulut Murid Sinto Gendeng Ini Sadar Kalau Dirinya Telah Terluka Di Dalam Gila Kekuatan Setan Apa Yang Membalikan Pukulanku Walau Menahan Sakit Namun Otak Seng Pendekar Masih Bisa Bekerja Kekuatan Daya Pukulan Sakti Yang Dilepaskannya Dan Berbalik Menghantam Dirinya Itulah Yang Membuat Tubuhnya Sebelah Depan Serasa Remuk Dan Terluka Di Sebelah Dalam Namun Aneh Dorongan Keras Dan Arah Belakang Yang Tak Kalah Hebatnya Sama Sekali Tidak Membuatnya Cedera Ada Kekuatan Jahat Dan Arah Depan Menghantam Tubuhku Pasti Datangnya Dan Arah 113 Lorong Kematian Lalu Kekuatan Dan Belakang Yang Menyelamatkan Diriku Siapa? Orang Yang Kentut Tadi Wiro Memandang Berkeliling Tak Ada Siapa-Siapa Kecuali Hantu Muka Dua Yang Masih Duduk Tersandar Ke Dinding Batu Masih Bisa Garup-Garup Kepala Wiro Semihurkan Udah Campur Darah Dengan Menahan Sakit Dia Berusaha Bendiri Dan Berteriak Siapa Yang Barusan Kentut Tak Ada Jawaban Diperhatikannya Hantu Muka Dua Makhluk Ini Masih Tetap Tak Bergerak Dan Tempatnya Semula Tersandar Ke Dinding Batu Jelas Tadi Aku Mendengar Suara Orang Kentut Tak Mungkin Makhluk Sialan Satu Ini Yang Keluarkan Angin Wiro Mendadak Sadar Dia Harus Melakukan Sesuatu Untuk Meredam Luka Dalam Yang Dialaminya Seng Pendekar Duduk Bersila Di Tangga Alirkan Hawa Sakti Ke Bagian Dada Dan Tarik Nafas Dalam Lalu Dilepaskan Lagi Demikian Dia Lakukan Berulang Kali Setelah Itu Sambil Mengusap Dada Wiro Alihkan Pandangan Ke Dinding Batu Yang Barusan Dihantamnya Dengan Pukulan Sakti Mau Tak Mau Ada Rasa Berdidik Di Dalam Hatinya Pukulan Segulung Ombak Menerpa Karang Tidak Mampu Membobol Dinding Batu Itu Bahkan Membetas Sedikit Pun Tidak Kekuatan Apa Sebenarnya Yang Tersembunyi Di Balik Dinding? Lalu Suara Perempuan Menyanyi Tadi? Wiro Berpikir-pikir Akan Menghantam Dinding Batu Dengan Pukulan Sinar Matahari Namun Ada Rasa Khawatir Kekuatan Gabe Seperti Tadi Akan Membalikan Pukulan Sakti Itu Lalu Menghantam Dirinya Sendiri Dia Bisa Benar-Benar Celaka Malah Mungkin Mati Konyol Dengan Sekujur Tubuh Hangus Apa Yang Harus Aku Lakukan? Bagaimanapun Juga Aku Harus Bisa Masuk Kedalam Sana Dewa Tua Ada Di Sana Orang Tua Itu Harus Kuselamatkan Kakek Segala Tau Dan Juga Wulan Serindi Mungkin Sekali Ada Di Sana Jahanam Siapa Sebenarnya Penguasa Lorong Kematian Itu? Apakah Ilmunya Setinggi Langit Sedalam Samudera? Berbahaya Dan Sulit Dijajagi Wiro Garuk-Garuk Kepala Berulang Kali Mungkin Aku Harus Menunggu Sampai Pintu Rahasia Terbuka Dan Ada Orang Keluar Dan Dalam Sana Tapi Sampai Berapa Lama Aku Mesti Menunggu Sementara Para Tokoh Dan Sahabat Di Dalam Terancam Keselamatannya? Gila Betul Wiro Meludah Lagi Ludahnya Masih Merah Bercampur Darah Satu-satunya Kero Mungkin Aku Harus Pergunakan Ilmu Itu Sebelumnya Aku Pernah Kucoba Tapi Terhalang Oleh Wulan Serindi Tak Ada Jalan Lain Rasanya Saat Ini Aku Harus Mengeluarkan Ilmu Itu Wiro Melompat Turun Dan Tangga Dia Memilih Berdiri Di Sebelah Kanan Sementara Hantu Muka Dua Berada Di Sebelah Kiri Tangga Batu Duduk Bersilah Di Tanah Wiro Pejamkan Mata Dua Tangan Diletakkan Di Atas Paha Kiri Kanan Perlahan-lahan Dia Mulai Mengosongkan Pikiran Bersamaan Dengan Itu Jalan Pendengarannya Pun Mulai Ditutup Dalam Hati Wiro Melafal Bas Malah Tiga Kali Berturut-Turut Lalu Disusul Dengan Ucapan Meraga Sukma Juga Sebanyak Tiga Kali Apa Yang Tengah Dilakukan Oleh Pendekar 212 Saat Itu Adalah Menerapkan Ibu Kesaktian Yang Disebut Meraga Sukma Dengan Ilmu Kesaktian Ini Raga Atau Wujud Kasarnya Akan Tetap Tinggal Sebagaimana Biasa Namun Roh Atau Sukmanya Akan Keluar Dan Dalam Tubuh Kasar Sukma Ini Selanjutnya Akan Memiliki Kemampuan Untuk Masuk Kemana Saja Walaupun Terhalang Dinding Tebal Atau Menerobos Masuk Ke Satu Tempat Melalui Lobang Atau Celah Sekecil Apapun Sebelumnya Wiro Hendak Menerapkan Ibu Kesaktian Ini Ketika Berada Di Depan Goa Yang Merupakan Jalan Masuk Kedalam 113 Lorong Kematian Namun Wulan Serindi Yang Tidak Sabaran Saat Itu Mengajaknya Cepat-Cepat Berlalu Seperti Diceritakan Dalam Serial Wiro Sableng Berjudul Meraga Sukma Ilmu Kesaktian Langka Ini Didapat Pendekar 212 Dan Seorang Sepi Di Kawasan Samudera Selatan Yang Dikenal Dengan Nama Nyoro Manggut Sesaat Setelah Wiro Mengucapkan Kata-Kata Meraga Sukma Dalam Hati, Sekujur Tubuhnya Terasa Bergetar Tidak Seperti Yang Pernah Kejadian Sebelumnya, Keringat Membasahi Wajah Dan Badan Beberapa Saat Berlalu Di Bawah Tanah Yang Didudukinya Seolah Ada Bara Api Membakar Wiro Merasa Pening Wujud Gaib Atau Sukmanya Tidak Mampu Keluar Dan Dalam Tubuh Kasar Beberapa Saat Berlalu Saputan Angin Pencium Menebar Bau Setanggi Wiro Merasa Bulu Tengkuknya Merinding Akhirnya Seng Pendekar Buka Sepasang Mata Apa Yang Terjadi? Aku Tidak Mampu Menerapkan Ilmu Kesaktian Itu Mungkin Ilmu Itu Sudah Lenyap Tak Lagi Aku Miliki Mengapa Tengkuku Terasa Meninding? Biar Kucoba Sekali Lagi Wiro Kembali Duduk Bersila Penuh Hidmat Kosongkan Pikiran Dan Pendengaran Mengucapkan Basmalah Dan Meraga Sukma Sebanyak Tiga Kali Wiro Merasa Tubuhnya Enteng Sekali Mengira Ilmu Kesaktian Itu Akan Berhasil Dikeluarkannya Mendadak Harumnya Bau Setanggi Membucah Seantro Tempat Lalu Satu Kekuatan Dasyat Laksana Angin Top Pandatang Dan Arah Dinding Batu Menggemeruh Melabrak Dirinya Pendekar 212 Berteriak Kaget Jatuhkan Diri Ketanah Tapi Tetap Saja Kena Disapuhan Taman Angin Hingga Terguling Kencang Ke Arah Jurang Sesaat Lagi Dirinya Akan Tercebur Kedalam Jurang Seperti Tadi Ada Satu Kekuatan Aneh Mendorong Tubuhnya Hingga Dia Terlempar Kembali Kedepan Dan Terhenyap Di Tanah Apa Yang Terjadi Dengan Diriku? Mengapa Aku Tidak Sanggup Menerapkan Ilmu Kesaktian Itu? Siapa Yang Barusan Menolongku? Ucap Wiro Dengan Dada Turun Naik Dan Nafas Tersengal Seperti Tadi Ada Rasa Asin Dalam Mulutnya Ketika Dama Ludah, Ludahnya Merah Kental Bercampur Darah Dia Terluka Di Bagian Dalam Kembali Berubahlah Para Murid Sento Gendeng Ini Hantaman Kekuatan Gabe Tadi Telah Membuat Dirinya Cidra Di Sebelah Dalam Untuk Kedua Kali Daripada Penasaran Biar Aku Coba Sekali Lagi Kata Wiro Dalam Hati Dia Sengaja Pindah Duduk Ke Bagian Depan Lain Dan Dinding Batu Dua Tangan Diletakkan Di Ujung Lutut Metu Di Pejamkan Pikiran Dikosongkan Dan Jalan Pendengaran Ditutup Baru Saja Dia Hendak Melafalkan Bas Malah Tiba-Tiba Di Depannya Terdengar Suara Angin Menderu Lebih Keras Dan Lebih Dasyat Dan Yang Tadi Menghantam Dirinya Bocah Tolol Memangnya Kau Punya Nyawa Berapa Berani Mengadu Jiwa Tiba-Tiba Ada Suara Perempuan Berteriak Di Susul Tawa Cekikikan Bersamaan Dengan Itu Wiro Merasa Rambut Gondrongnya Dijambak Dilain Saat Dia Sudah Pindah Duduk Di Atas Tangga Batu Pada Undakan Ke-24 Ketika Jambakan Di Kepalanya Terlepas Wiro Cepat Berpaling Dia Tak Melihat Siapa-Siapa Tiba-Tiba Dia Mendengar Suara Tawa Cekikikan Perempuan Berpaling Ke Kanan Wiro Tersenta Kaget Ketika Melihat Siapa Yang Ada Di Arah Sana Nyirora Ranggut Seru Pendekar 212 Seruan Wiro Disambut Suara Tawa Cekikikan Hik, Hik, Hik Pemuda Sableng Kau Masih Mengenali Diriku Heran Kenapa Kau Kelayapan Sampai Jauh-Jauh Kesini Dan Berpakaian Cuma Tinggal Sepotong Celana Bajuku Dijadikan Tali Untuk Menolong Warang Jawab Pu Wiro Lalu Dia Menimpali Nek Aku Juga Heran Ngapain Nyiroro Sendiri Ikutan Keluyuran Bersamaku Sampai Disini Ucapan Wiro Disambut Orang Dengan Tawa Panjang Woleh Siapa Yang Ikutan Kamu Datang Kesini Walau Luka Dalamnya Cukup Parah Dan Sekujur Tubuh Sakit Bukan Men Wiro Yang Tidak Mau Melupakan Sopan Santun Serta Peradatan Cepat Melompat Turun Dan Atas Tangga Batu Terbungkuk-bungkuk Menjura Di Hadapan Satu Sosok Nenek Bertubuh Cebol Sepasang Matanya Besar Jernih Tapi Juling Muka Yang Berkulit Keriput Dihias Sebuah Hidung Peseng Hampir Sama Rata Dengan Pipi Nyiroro, Terima Salam Hormatku Apa Kau Yang Tadi Menolongku Tapi Juga Sekaligus Menebar Kentut Prat-Pret-Pret-Pret Enak Saja Kau Bicara Kentutnya Bau Apa Tidak Si Nenek Bertanya Sambil Kepalanya Termanggut-Manggut Wiro Garu Kepala Lalu Mendongak, Hidung Mengendus-Endus Tidak Nyiroro Kentutnya Tidak Bau, Jawab Wiro Pula Kalau Kentutku Pasti Bau Berarti Bukan Aku Yang Kentut Lalu Tanda Seru Lima Nenek Berambut Putih Yang Disanggul Di Atas Kepala Sunggingkan Senyum Kepala Mengangguk-Angguk Seperti Orang Kesedakan Ini Iah Nyiroro Manggut Orang Kepercayaan Nyiroro Agung Penguasa Samudera Kawasan Selatan Nenek Sakti Inilah Yang Memberikan Ilmu Yang Kameraga Sukma Kepada Wiro Dengan Dantu Duyung Yang Sebelumnya Juga Adalah Penghuni Samudera Selatan Yang Menolongku Memang Aku Tapi Soal Kentut Jangan Menuduh Diriku Si Nenek Menjawab Wiro Garu Kepala Berarti Kakek Yang Punya Dua Muka Itu Yang Kentut Nyiroro Ranggut Menoleh Kearah Hantu Muka Dua Yang Sampai Saat Itu Masih Menjelepok Di Tanah Duduk Tersandar Ke Dinding Batu Bau Makhluk Itu Terasa Aneh Menyembunyikan Banyak Rahasia Aku Mencium Bahaya Besar Di Balik Dua Wajahnya Yang Menyeramkan Matanya Menatap Kosong Namun Di Balik Kekosongan Itu Dia Seolah Melihat Sesuatu Jari-Jari Tangan Kanannya Bergetar Ingin Digerakkan, Ingin Diangkat Karena Hendak Berusaha Mengambil Sesuatu Dia Orang Yang Katamu Kau Tolong Dengan Mengorbankan Baju Butut Muka Sukapadanya Bocah Geblek Nyiroro Manggut Berteriak Marah Matanya Sampai Mendelik Besar Wiro Tertawa Dan Seenaknya Menggoda Lagi Dia Bukan Makhluk Sembarangan Nek, Kalau Mukanya Dua Berarti Anunya Juga Dua Siapa Yang Hahaha Dengan Dia Pasti Puas Anak Kurang Ajar Apa Maksudmu Dengan Kata-Kata Hahaha Hai Hei Itu Maaf Nek, Jawab Wiro Sambil Nyengir Aku Hanya Bergurau, Benar-Benar Sableng Kau Tengah Menghadapi Urusan Besar Masih Bisa Bergurau Kepala Si Nenek Tersentak-Sentak, Bagunya Manggut-Manggut Wiro Garuk-Garuk Kepala Nyiroro, Apakah Kau Tahu Kita Berada Di Mana Kau Yang Akan Menerangkan Padaku, Jawab Nyiroro Manggut Di Balik Dinding Batu Ini Ada Satu Tempat Yang Disebut 113 Lorong Kematian Lorong Ini Merupakan Sarang Dan Gerombolan Orang Yang Dikenal Sebagai Manusia Pocong Manusia Ya Manusia Pocong Ya Pocong Mana Ada Manusia Sekaligus Pocong Maksudku, Sudahlah, Aku Lebih Tahu Dari Kamu Potong Nyiroro Manggut Kalau Begitu Kau Bisa Menolongku, Kata Wiro Cepat Kepala Si Nenek Mengganggu-Anggut Tapi Ini Bukan Merupakan Gerakan Tanda Dia Menyiakan Ucapan Wiro Aku Muncul Di Sini Bukan Untuk Menolongmu Lalu Tanya Wiro Sambil Garuk Kepala Aku Mencari Seseorang, Siapa Nyiroro Apa Perlumu Mencari Tahu Sentak Si Nenek Bukan Maksudku Lancang, Nyiroro Tapi, Sudahlah Walau Kau Tak Mau Memberitahu Aku Sudah Bisa Menduga Siapa Orang Yang Kau Cari Itu Siapa Kini Nyiroro Manggut Yang Balik Bertanya Apa Perlu Aku Memberitahu Wiro Menggoda Sambil Senyum-Senyum Dan Balik Pinggang Celananya Wiro Mengeluarkan Sebuah Kaleng Butut Lalu Digoyang Hingga Mengeluarkan Suara Berkerontang Berubahlah Paras Nyiroro Manggut Kau Memegang Kaleng Miliknya Orangnya Dimana Suara Si Nenek Agak Tercekat Ketika Mengajukan Pertanyaan Wiro Lalu Menuturkan Riwayat Bagaimana Dia Mendapatkan Kaleng Milik Kakek Segala Tahu Itu Termasuk Penemuan Kuburan Tak Jauh Dan Sebuah Jurang Air Muka Nyiroro Ranggut Menunjukkan Rasa Khawatir Terlebih Setelah Wiro Mengatakan Dugaan Bahwa Besar Kemungkinan Kakek Segala Tahu Telah Diculik Oleh Orang-Orang 113 Lorong Kematian Aku Khawatir Apakah Dia Masih Hidup Berikan Kaleng Itu Padaku Kata Nyiroro Ranggut Pula Wiro Serahkan Kaleng Milik Kakek Segala Tahu Kepada Si Nenek Dan Nyiroro Ranggut Lalu Memegang Kaleng Itu Dengan Kedua Tangan Metu Dipejamkan Kepala Yang Termanggut-Manggut Sedikit Diangkat Ke Atas Sesaat Kemudian Mulutnya Berucap Perlahan Aku Merasa Ada Sedikit Hawa Hangat Dia Masih Hidup Tapi Keadaannya Sangat Sengsara Nyiroro Manggut Tarik Nafas Panjang Lalu Buka Kedua Matanya Sesaat Dia Pandangi Yang Ada Di Dalam Pegangan Tangan Kanannya Kaleng Berisi Batu-Batu Kerikil Digoyang Wiro Hendak Mencegah Tapi Terlambat Suara Kerontangan Kaleng Menggema Ke Seluruh Penjuru Menggaung Sampai Kedalam Jurang Tanah, Dinding Dan Tangga Batu Seratus Undak Bergetar Tiba-Tiba Nyiroro Manggut Terpakek Satu Sambaran Angin Keras Membuat Kaleng Yang Dipegangnya Mencelat Mental Dan Jatuh Kedalam Jurang Si Nenek Sendiri Ikut Tersapu Terpental Namun Dengan Jungkir Balik Di Udara Sambil Dorongkan Dua Tangan Kedepan Dia Berhasil Menahan Hantaman Angin Dasyat Dan Melayang Turun Injakan Kaki Di Tanah Luar Biasa Kekuatan Gap Itu Ucap Si Nenek Bertubuh Cebol Ini Nyiroro, Kita Berdua Harus Bisa Masuk Ke Dalam Lorong Nyiroro Ranggut Menggeleng Aku Terlalu Jauh Berada Dan Dalam Asalku Selain Itu Kekuatan Gap Yang Ada Di Dalam Lorong Tak Mungkinku Sentuh Kalau Kau Saja Berkata Begitu Bagaimana Aku Ujar Wiro Pula Tadi Aku Mencoba Mengeluarkan Ilmu Meraga Sukma Untuk Bisa Menembus Masuk Ke Dalam Lorong Tapi Gagal Aku Mencium Bawang Setanggi Malah Ada Satu Kekuatan Dahiat Kemudian Menghuantamku Apakah Aku Telah Kehilangan Ilmu Yang Kudapat Darimu Itu Nyiroro Si Nenek Menggeleng Tidak, Kau Masih Memiliki Ilmu Kesaktian Itu Namun Seperti Penjelasanku Dulu Sewaktu Ilmu Itu Aku Berikan Ada Kemungkinan Suatu Saat Kau Tidak Bisa Menerapkan Ilmu Itu Ingat, Semua Apa Yang Kita Miliki Semua Kepandayan Dan Kesaktian Yang Dipunyai Manusia Keampuhannya Sangat Tergantung Pada Kuasa Dan Ridonya Gusti Aullah Selain Itu Di Tempat Ini Ada Satu Kekuatan Dahsyat Dan Alam Lain Yang Sulit Ditandingi Kekuatan Itu Merupakan Kekuatan Roh Dan Roh Paling Suka Bawang Setanggi Kalau Begitu Tidak Ada Yang Bakal Bisa Menembus Masuk Ke Dalam Lorong Kematian Untuk Menyelamatkan Perempuan-Perempuan Hamil Dan Para Tokoh Yang Diculik Aku Khawatir Wulan Serin Di Saat Ini Juga Menuju Kesini Aku Tidak Tahu Berada Di Mana Mereka Sekarang Jangan-Jangan, Nyiroro Menggut Terdiam Sesaat Kemudian Mulutnya Berucap Perlahan Kekuatan Roh Hanya Bisa Ditandingi Oleh Roh Pula Tapi, Mungkin Ini Semua Sudah Kehendak Gusti Aullah Tidak Bisa Kita Tidak Bisa Berkata Seperti Itu Nyiroro Apapun Yang Terjadi Aku Harus Bisa Masuk Ke Dalam Lorong Kalau Tidak Bisa Lewat Jalan Rahasia Di Tempat Ini Aku Akan Kembali Ke Bagian Depan Bukit Batu Dan Memasuki Lorong Dan Mulut Gua Tidak Peduli Aku Akan Tersesat Dan Menemui Ajal Di Dalam Lorong Melihat Nyiroro Ranggut Diam Saja Wiro Jadi Penasaran Nyiroro, Kau Orang Sakti Mustahil Kau Tidak Bisa Memberi Pertolongan Atau Mungkin Cuma Berupa Petunjuk Tadi Kau Sendiri Telah Menyelidiki Kakek Segala Tau Ada Dalam Lorong Keadaannya Menghawatirkan Apakah Kau Tidak Ingin Menolongnya Bukannya Menjawab Si Nenek Malah Balik Bertanya Ketika Kau Berkunjung Ketempatku Di Dasar Samudera Setelah Aku Memberikan Ilmu Meraga Sukma Sebelum Kau Pergi Aku Pernah Menitipkan Sebuah Kipas Padamu Dengan Pesan Agar Diserahkan Pada Kakek Segala Tau Apakah Kipas Itu Sudah Kau Berikan Padanya Bakasirial Wiro Sableng Berjudul Meraga Sukma Wiro Terkejut Dia Meraba Pinggang Celana Sebelah Kanan Lalu Beralih Ke Pinggang Kiri Dia Menemukan Benda Yang Dicarinya Sebuah Kipas Kayu Cendana Dikeluarkannya Dan Balik Pinggang Celana Wiro Garuk-Garuk Kepala Anu Nek, Kipasnya Masih Ada Padaku Aku Tidak Ingat Tapi Kalau Tidak Keliru Sampai Saat Ini Aku Belum Sempat Bertemu Dengan Kakek Segala Tau Kau Ingin Mengambil Kipas Ini Kembali Nyeru Ranggut Kelihatan Kecewa Tapi Masih Bisa Tersenyum Kemarikan, Biarku Pegang Sebentar Kipas Itu, Katanya Kipas Kayu Cendana Diambil Lalu Dikembangkan Di Sebelah Dalam Kipas Itu Penuh Dengan Ukiran Bagus Sekali Di Bagian Tengah Kipas Ada Gambar Seorang Pemuda Gagah Dan Seorang Gadis Cantik Nyeru Roletakan Kipas Itu Di Atas Kening Metu Di Pejam Dan Mulut Komat Kami Tentah Merapal Apa Tiga Larik Sinar Biru Berpijar Lima Kali Berturut-Turut Dari Kepala Nyeru Rol ke Badan Kipas Kipas Kemudian Diserahkan Kembali Pada Wiro Simpan Saja, Kalau Bertemu Berikan Pada Orangnya Nyeru Rol, Maafkan Aku Karena Lalai Memenuhi Pesanmu Wiro Masukkan Kipas Kayu Cendana Kebalik Pinggang Celana Huk, 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 Huk Di Dinding Batu Sebelah Sana Hantu Muka Dua Keluarkan Suara Seperti Mau Muntah Nyeru Rol Melirik, Wiro Berpaling Nyeru Rol, Tadi Kau Berkata Orang Itu Melihat Sesuatu Dan Ingin Mengambil Sesuatu Itu Sebelumnya Aku Memang Melihat Sikapnya Yang Aneh Itu Kalau Kau Mau Menerangkan Apakah Yang Dilihatnya Itu Mengapa Tidak Kau Tanyakan Sendiri Padanya Tubuhnya Kaku Mulutnya Gagu Dia Tidak Gagu Hanya Lidahnya Kena Dikancing Orang Maksud Nyeru Rol Sudahlah Nyeru Rol, Maukah Nyeru Rol menyempatkan diri Memeriksa Keadaan Orang Itu Barang Sebentar Nyeru Rol saksikan Sendiri Walau Tubuhnya Terkulai Lemah Perawakannya Tinggi Dan Besar Tapi Ketika Aku Menolong Dan Memanggulnya Tubuhnya Sampeng Kertas Kalau Dia Bisa Dibikin Bicara Mungkin Banyak Rahasia Di Dalam Lorong Yang Bisa Kita Ketahui Begitu Nyeru Rol ranggut-manggut Lalu Melangkah Mendekati Hantu Muka Dua Wiro Mengikuti Di Hadapan Hantu Muka Dua Nenek Cebol Itu Berdiri Memperhatikan Dia Melihat Tanda Berupa Telapak Dan Jari-Jari Tangan Di Atas Kepala Hantu Muka Dua Si Nenek Geleng-Geleng Kepala Turut Apa Yang Aku Lihat Orang Ini Bukan Mahluk Dan Alam Kita Kau Benar Nyeru Rol Dia Datang Dan Negeni 1200 Tahun Silam Dia Memiliki Ilmu Kesaktian Luar Biasa Tapi Sekarang Ilmunya Itu Sudah Lengyap Dirampas Orang Dengan Kera Menyedot Lewat Kepala Lihat Tanda Telapak Tangan Dan Lima Jari Di Kulit Kepalanya Itu Menyebabkan Tubuhnya Sekujur Tubuhnya Menjadi Sangat Lemah Dan Berubah Menjadi Enteng Makhluk Lain Pasti Sudah Hamlas Nyawanya Disedot Begini Rupa Kau Tahu Siapa Yang Menyedot Ilmu Kesaktiannya Itu Nyiroro Tanya Wiro Si Nenek Cebol Tidak Menjawab Melainkan Ulurkan Tangan Kiri Dan Cekik Enggorokan Hantu Muka Dua Kuat-Kuat Kuek Mulut Hantu Muka Dua Terbuka Lebar Seperti Mau Muntah Mece Mendelik Lidahnya Terjulur Pendekar 212 Wiro Sableng Lengak Kaget Sampai Tersurut Satu Langkah Lidah Yang Terjulur Panjang Itu Ternyata Berada Dalam Keadaan Terbuhul Itu Yang Membuat Dia Tidak Bisa Bicara Menjelaskan Nyiroro Manggut Bagaimana Sampai Lidahnya Jadi Seperti Ini Akibat Sedotan Dasyat Di Kepalanya Nyiroro Ranggut Cabut Jepitan Kayu Pada Rambutnya Yang Dikonde Hingga Konde Terlepas Dan Rambutnya Yang Putih Sehinggang Tergerai Ke Bawah Dengan Jepitan Kayu Itu Kemudian Mengait Lidah Hantu Muka Dua Sampai Terlepas Tenggorokan Hantu Muka Dua Turun Naik Mulutnya Mengeluarkan Suara Mendesah Panjang Berulang Kali Lidahnya Terluka Mukanya Depan Belakang Berubah-ubah Beberapa Kali Sesaat Merupakan Wajah Kakek Keriput Dilain Kejap Berupa Muka Raksasa Bercaling Nyiroro Buang Ke Tanah Cepitan Kayu Bernoda Darah Yang Tadi Dipakai Membuka Buah Hulan Lidah Hantu Muka Dua Nyiroro, Kau Tahu Siapa Yang Melakukan Penyedotan Itu Wiro Ulangi Pertanyaannya Tadi Roh Wiro Mengulang Heran Sambil Garu Kepala Benar Dan Kau Akan Kawin Dengan Roh Itu Murid Sento Gendeng Tersentak Kaget Nyiroro, Jangan Kau Bergurau Mana Ada Manusia Kawin Dengan Roh Si Nenek Cebol Tersenyum Aku Tahu Kau Menyimpan Secari Kain Di Dalam Kantong Hitang Yang Tergantung Di Inggangmu Kau Pernah Membacanya Eh, Bagaimana Kau Tahu Perihal Kain Itu Wiro Menggaru Kepala Kain Itu Memang Ada Tulisannya Aku Pernah Membacanya Sudah Keluarkan Saja Dan Bakar Sekali Lagi Apa Yang Tertulis Di Situ Kata Nyiroro Dengan Kepala Terangguk-Angguk 6 Wiro Mengeru Kantong Kain Di Pinggang Yang Di Pergunakan Sebagai Tempat Menyimpan Batu Sakti Hitam Pasangan Kapak Naguageni 212 Di Kantong Itu Pula Dia Menyimpan Secari Kain Putih Yang Didapatnya Terselit Di Bawah Cating Milik Kakek Segala Tau Baka Yang Keras Biar Aku Bisa Mendengar Kata Nyiroro Rangguk Pula Wiro Mulai Membaca Batas Antara Kebaikan Dan Kejahatan Adalah Kebijaksanaan Kehidupan Yang Terjadi Tanpa Izin Yang Kuasa Akan Menimbulkan Bencana Malapetaka Dimana-Mana Jika Kehidupan Pertama Tidak Dimusnahkan Rimba Perselatan Akan Kiamat Dalam Kiamat Tangan-Tangan Jahat Akan Menjadi Penguasa Darah Mengalir Sederas Air Sungai Di Musim Hujan Nyawa Tiada Artinya Lagi Hanya Pernikahan Dengan Mayat Yang Sanggup Menjadi Tumbal Penyelamat Jika Pemilik Pertama Nyawa Kedua Seorang Perempuan Nikahkan Dia Dengan Seorang Perjaka Jika Pemilik Nyawa Kedua Seorang Laki-Laki Nikahkan Dia Dengan Seorang Perawan Pernikahan Adalah Sesuatu Yang Sakral Dalam Kesakralan Ada Kesucian Dalam Kesucian Ada Jalan Untuk Selamat Maka Kematian Abadi Akan Menjadi Jalan Keselamatan Bagaimana Tanya Nyoro Manggut Apanya Yang Bagaimana Nek Balik Bertanya Wiro Nenek Cebol Tertawa Lebar Hingga Hidungnya Yang Pesek Penyet Benar-Benar Jadi Samarata Dengan Pipi Kiri Kanan Kau Sudah Siap Kembali Nyoro Bertanya Yang Membuat Wiro Tambah Heran Siap Siap Apa Nyoro Tertawa Cekikian Aku Bertanya Apakah Sudah Siap Nikah Dengan Roh Wiro Terperangah Sambil Garuk-Garuk Kepala Murid Sento Gendeng Ini Berkata Dengan Gadis Manusia Sungguhan Saja Aku Belum Sempat Dan Belum Tentu Mau Nikah Apalagi Dengan Roh Lalu Seng Pendekar Tertawa Sendiri Kau Tahu Tulisan Di Atas Kain Putih Itu Bukan Sembarangan Tulisan Dan Dibuat Oleh Orang Yang Juga Bukan Sembarangan Seseorang Telah Memberikan Kain Itu Pada Kakek Segala Tahu Aku Tidak Tahu Siapa Orangnya Tapi Semua Tujuan Adalah Untuk Memusnahkan Mahluk-Mahluk Jahat Yang Gentayangan Seperti Pocong Kain Itu Menjadi Rebutan Beberapa Tokoh Termasuk Manusia-Manusia Pocong Penguasa 113 Lorong Kematian Mereka Ingin Tahu Apa Yang Tertera Di Situ Lalu Mencari Penangkalnya Bocah Sableng Kau Tahu Satu-Satunya Jalan Untuk Menghancurkan Mereka Adalah Melalui Pernikahanmu Dengan Roh Yang Ada Di Dalam Lorong Roh Perempuan Tanya Wiro Tentu Saja Roh Perempuan Apa Kau Mau Kawin Dengan Laki-Laki Sejenismu Juga Tukas Nginoro Manggut Lalu Tertawa Cekikikan Wiro Garuk-Garuk Kepala Maksudku Masuk Kedalam Lorong Adalah Untuk Menyelamatkan Perempuan-Perempuan Yang Diculik Termasuk Para Sahabat Dan Para Tokoh Kau Tidak Akan Mampu Melakukan Itu Karena Kau Tidak Sanggup Menghadapi Kekuatan Roh Duktinya Kau Tidak Sanggup Menjebol Dinding Batu Yang Ada Pintu Rahasianya Itu Dengar Bocah Sableng Satu-Satunya Kera Adalah Melumpuhkan Roh Itu Hanya Dengan Kera Menikahinya Gila Aku Tidak Mau Ucap Wiro Sambil Mengusap Tengkutnya Yang Mendadak Menjadi Dingin Dan Merinding Jadi Kau Tidak Mau Masuk Kedalam Lorong? Membatalkan Semua Rencana Bukan Tidak Mau Masuk Kedalam Lorong Tapi Tidak Mau Nikah Dengan Roh Anggap Saja Nikah Dengan Gadis Sungguhan Wiro Tak Bisa Menjawab Lagi Malah Kini Dia Jadi Tertawa Gelak-Gelak Syukur Katanya Nyoro Ranggut Pula Syukur Apa Nekau Tertawa Gelak-Gelak Tandanya Kau Senang Dan Suka Nikah Dengan Roh Wiro Mencibir Dan Keluarkan Suara Seperti Orang Kentut Dari Mulutnya Prat Ada Yang Membalas Dengan Kentut Sungguhan Wiro Kaget Memandang Berkeliling Dia Tidak Melihat Orang Lain Di Tempat Itu Nyoro Tertawa Cekikikan Wiro Pandangi Nenek Ini Dia Tau Bukan Nyoro Yang Barusan Kentut Lalu Siapa? Sudah Segala Kentut Kau Urusi Kata Nyoro Pula Kau Tidak Punya Waktu Banyak Kau Harus Segera Masuk Kedalam Seratus Tiga Belas Lorong Kematian Tadi Kau Bertanya Padaku Mengenai Makhluk Bermuka Dua Itu Walau Tubuhnya Sangat Lemah Kurasa Sekarang Dia Sudah Bisa Bicara Aku Memang Banyak Pertanyaan Untuknya Sahut Wiro Lalu Mendatangi Hantu Muka Dua Begitu Sampai Di Hadapan Hantu Muka Dua Wiro Bukannya Ajukan Pertanyaan Tapi Justru Mendamperat Makhluk Dan Negeri Latanah Silam Itu Nenek Itu Sudah Menolong Membuka Buahul Lidahmu Apakah Kau Tidak Punya Adat Tidak Tau Diri Untuk Mengucapkan Terima Kasihmu Padanya Hantu Muka Dua Batuk Batuk Mukanya Depan Belakang Masih Berupa Muka Kakek-Kakek Keriput Pertanda Masih Ada Rasa Takut Menghinggapi Dirinya Mendengar Kata-Kata Wiro Tadi Ia Segera Menggeser Tubuh Lalu Masih Dalam Keadaan Duduk Dia Bungkukan Tubuh Ke Arah Nyiroro Ranggut Dan Keluarkan Ucapan Nyiroro, Aku Hantu Muka Dua Dan Negeri Latanah Silam Sangat Berterima Kasih Padamu Kau Telah Melepaskan Siksa Deriku Dan Lidah Yang Terkancing Walau Sudah Bisa Bicara Namun Suara Hantu Muka Dua Perlahan Sekali Karena Tubuhnya Sangat Lemah Nyiroro Ranggut Pencongkan Mulut Lalu Melirik Pada Wiro Hantu Muka Dua Kemudian Putar Tubuhnya Menghadap Ke Arah Wiro Kembali Dia Membungkukan Badan Lalu Berkata Aku Juga Sangat Berterima Kasih Padamu Aku Sudah Tewas Kalau Bukan Kau Yang Menolongku Mengingat Perseteruan Kita Di Negeri Latanah Silam Aku Sungguh Tidak Mengerti Mengapa Kau Mau Mengorbankan Nyawa Menyelamatkanku Semua Silang Sengketa Di Negerimu Sudah Berlalu Kau Sekarang Berada Di Alam Lain, Jawab Puiro Ketika Kau Terdesak Melawanku, Dua Manusia Pocong Muncul Menolongmu Kau Dilarikan Ke Dalam Lorong Apakah Kau Salah Seorang Dari Mereka? Mungkin Juga Kau Biang Kero Pimpinan Barisan Manusia Pocong Makhluk Celaka Itu Hantu Muka Dua Gelengkan Kepala Tampang Kakek Keriputnya Tampak Tegang Aku Bukan Anggota Barisan Manusia Pocong Apalagi Pimpinannya Mereka Menculik Aku, Perlu Apa Mereka Menculik Dirimu Yang Bertanya Nyiroro Manggut Semula Aku Juga Tidak Mengerti Ternyata Mereka Punya Maksud Jahat Mereka Membawa Aku Menemui Seseorang Yang Disebut Yang Mulia Seri Paduka Ratu Wiro Dan Nyiroro Saling Pandang Jadi Yang Mulia Seri Paduka Ratu Itu Rupanya Yang Jadi Pimpinan Barisan Manusia Pocong Ujar Wiro Sambil Rangkapkan Dua Tangan Di Atas Dada Sementara Nyiroro Tegak Angguk-Anggukan Kepala Turut Apa Yang Aku Lihat Seng Ratu Bukanlah Pimpinan Barisan Manusia Pocong Ilmunya Memang Luar Biasa Tapi Dia Berada Di Bawah Kekuasaan Dan Perintah Yang Disebut Yang Mulia Ketua Selain Itu Ada Lagi Yang Dipanggil Dengan Sebutan Wakil Ketua Dia Punya Kebiasaan Mengeluarkan Suara Berdercak CK 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 Titik CK Kau Melihat Wajah-Wajah Semua Orang Itu Tahu Siapa Mereka Hantu Muka Dua Gelengkan Kepala Semua Makhluk Yang Ada Dalam Lorong Mengenakan Jubah Putih Dan Kain Penutup Kepala Putih Termasuk Yang Dipanggil Dengan Sebutan Ratu Kau Dibawa Menghadap Ratu Apa Yang Kemudian Terjadi Ratu Menyedot Seluruh Tenaga Dalam Dan Ilmu Kesaktian Yang Ada Di Tubuhku Jawab Hantu Muka Dua Lalu Dia Tundukkan Kepala Memperlihatkan Bekas Telapak Tangan Dan Jari-Jari Seng Ratu Di Kulit Kepalanya Murid Sinto Gendeng Rabah Tengkutnya Sendiri Lalu Berbisik Pada Ngiroro Kalau Yang Namanya Ratu Itu Kerjanya Hanya Menyedot Tenaga Dalam Dan Kesaktian Orang Dapat Dibayangkan Betapa Luar Biasa Tenaga Dalam Dan Ilmu Kesaktian Yang Kini Dimilikinya Sudah Berapa Orang Saja Yang Kena Disedotnya Bagaimana Mungkin Hal Itu Bisa Terjadi? Dia Bukan Pimpinan Barisan Manusia Pocong Mengapa Disuruh Menyedot Tenaga Dalam Dan Ilmu Kesaktian Orang Aku Punya Dugaan Di Balik Semua Kejadian Ini Ada Satu Rahasia Besar Ada Satu Kejadian Luar Biasa Yang Akan Meluluhi Antakan Rimba Persilatan Tanah Jawa Tokoh 113 Lorong Kematian Memergunakan Tangan Orang Untuk Melaksanakan Hal Itu Mungkin Yang Mulia Seri Paduka Ratu Itu Dan Firasatku Mengatakan Ratu Itulah Yang Bakal Jadi Calon Jodoh Untuk Dinikahkan Dengan Dirimu Apa Nek Tanya Wiro Dengan Matle Terbelalak Nyiro Roh Hanya Senyum-senyum Turut Keteranganmu Tadi Yang Akan Nikah Dengan Aku Adalah Sebangsa Roh Sekarang Ternyata Malah Muncul Seorang Ratu Bocah Tolol Yang Namanya Roh Itu Bisa Sajanya Serang Di Pohon, Nempel Di Batu, Main Air Di Sungai Atau Masuk Kedalam Tubuh Manusia Hidup Atau Yang Sudah Mati, Atau Nempelok Di Pantatmu Hai, Hik, Hik Aku Tidak Mengerti, Wiro Garuk-Garu Kepala Dia Mendekati Hantu Muka Dua Dan Bertanya Setelah Ratu Menyedot Tenaga Dalam Dan Kesaktianmu Apa Yang Kemudian Terjadi Wakil Ketua Memerintah Seorang Satria Pocong Membuang Diriku Kedalam Jurang Di Belakang Markas Masih Untung Aku Tidak Amblas Jatuh Sampai Kedasar Jurang Tubuhku Tersangkut Menyang Serang Di Pohon Sampai Kau Muncul Menyelamatkan Diriku Sekali Lagi Aku Sangat Berterima Kasih Padamu Aku Sempat Melihat Kau Dipanggul Keluar Dan Pintu Rahasia Di Dinding Sana Apa Yang Kau Ketahui Mengenal Pintu Itu Tanya Wiro Pula Pintu Batu Penuh Rahasia Hanya Bisa Dibuka Dan Dalam Lewat Satu Kekuatan Gap Tidak Ada Satu Kekuatan Lain Yang Bisa Membuka Pintu Dan Menjebol Pintu Itu Dan Luar Selain Ketua, Wakil Ketua Dan Ratu Ada Berapa Banyak Manusia Pocong Di Dalam Lorong Aku Tidak Tahu Pasti Mungkin Beberapa Orang Saja Bolak Balik Aku Hanya Melihat Wakil Ketua Dan Seorang Bawahannya Jawabnya Hantu Muka 2 Wiro Garup Garup Kepala Coba Kau Ingat-ingat Selama Kau Berada Di Dalam Lorong Mungkin Ada Hal Atau Peristiwa Lain Yang Terjadi Atau Mungkin Kau Bertemu Orang Lain Yang Jadi Tawanan Mungkin Juga Melihat Perempuan-Perempuan Bunting Waktu Aku Dibawa Dan Dijebloskan Dalam Ruangan Batu Aku Melihat Retan Kamar Berpintu Blesi Lalu Masuk Seorang Perempuan Bunting Dia Mencekoki Aku Dengan Sejenis Minuman Kalau Aku Tidak Salah Minuman Itu Disebut Minuman Selamat Datang Konon Siapa Saja Yang Meneguk Minuman Itu Akan Lupa Diri Dan Akan Tunduk Seperti Kerbau Dipasung Dalam Setiap Hal Mereka Selalu Mengumandangkan Ucapan Hanya Perintah Yang Mulia Ketua Yang Harus Dilakukan Hanya Yang Mulia Ketua Seorang Yang Wajib Dicintai Ternyata Minuman Itu Tidak Mempan Padaku Aku Lalu Ditotok Aku Berada Dalam Keadaan Kaku Ketika Ratu Menyedot Tenaga Dalam Dan Ilmu Kesaktian Yang Ada Dalam Diriku Tujuh Iro Geleng-Geleng Kepala Nyi Roro Manggut-Manggut Sudah? Hanya Itu Saja Yang Bisa Kau Ceritakan? Atau Ada Satu Kejadian Lain? Kata Hantu Muka Dua Pula Sewaktu Aku Dipanggul Dalam Perjalanan Ketempat Ratu Tunggu Memotong Nyi Roro Kau Bilang Dibawa Ketempat Ratu Apakah Tempat Itu Di Dalam Markas? Di Dalam Lorong Atau Ratu Punya Tempat Tersendiri? Ratu Punya Kediaman Sendiri Letaknya Diseberang Sebuah Lembah Kecil Berbentuk Satu Rumah Panggung Berwarna Putih Di Bawah Atapnya Ada Sebuah Genta Besar Ah Suara Genta Itu Rupanya Suara Aneh Yang Pernah Aku Dengar Beberapa Kali Ucap Pui Iro Hantu Muka Dua Teruskan Keteranganmu Sewaktu Aku Dipanggul Menuju Tempat Kediaman Ratu Di Dalam Lorong Terjadi Satu Kehebohan Seorang Gadis Culikan Lenyap Dan Kamar Ketiduan Ketua Barisan Manusia Pocong Air Muka Murid Sentoh Gendeng Jadi Berubah Kau Tahu Siap Adanya Gadis Itu Turut Ucapan Wakil Ketua Dan Seorang Bawahannya Gadis Itu Adalah Murid Seorang Tokoh Silat Yang Diculik Tokoh Itu Kalau Aku Tidak Salah Berjuluk Dewa Tuak Anggini Seru Wiro Gadis Itu Pasti Anggini Kurang Ajar Kalau Manusia-Manusia Pocong Itu Berani Menyentuh Anggini Aku Bersumpah Akan Membunuh Dan Mencincang Lumat Tubuh Mereka Semua Wiro Waktu Kita Tidak Banyak Ada Lagi Yang Ingin Kau Tanyakan Padanya Aku Memperhatikan Gerak Gerikmu Nyi Roro Tadi Juga Menyebutkan Kau Pernah Bersikap Seperti Melihat Sesuatu Tanganmu Berusaha Menggapai Apa Yang Sebenarnya Terjadi Sepasang Metoh Hantu Muka Dua Yang Berbentuk Segitiga Hijau Berputar Setelah Batuk-Batuk Beberapa Kali Dan Mukanya Menjadi Merah Baru Mahluk Ini Keluarkan Ucapan Keselamatan Diriku Aku Melihat Sebuah Benda Yang Bisa Menyelamatkan Diriku Dari Keadaan Seperti Sekarang Ini Suara Hantu Muka Dua Perlahan Sekali Sehingga Wiro Terpaksa Membungkuk Dan Dekatkan Telinganya Kemulut Orang Kau Melihat Benda Yang Bisa Menyelamatkan Dirimu Benda Apa Dimana Kau Melihatnya Tanya Wiro Sementara Nyoro Ranggut Memperhatikan Sambil Rangkapkan Dua Tangan Di Atas Dadanya Berbentuk Cahaya Putih Wiro Menggaru Kepala Kau Tidak Tahu Benda Apa Itu Tidak Jelas Karena Mataku Silau Terkena Cahayanya Tampaknya Seperti, Mungkin Seperti Ikat Pinggang Dalam Keadaan Tergulung, Benda Putih Bercahaya Seperti Gulungan Ikat Pinggang, Wiro Ulangi Ucapan Hantu Muka Dua Sulit Dia Menduga Benda Apa Yang Sebenarnya Dilihat Hantu Muka Dua Itu Kalau Cuma Sebuah Ikat Pinggang, Kesaktian Apa Yang Ada Di Dalamnya Hingga Mampu Menyelamatkan Hantu Muka Dua Dan Keadaannya Yang Sekarang Kau Melihat Benda Itu Dimana Wiro Ajukan Pertanyaan Di Dalam 113 Lorong Kematian Jangankan Memiliki Jika Aku Bisa Menyentuh Saja Benda Itu Semua Tenaga Dalam Dan Kesaktianku Yang Hilang Akan Kembali Luar Biasa, Ucap Wiro Katakan Di Sebelah Mana 113 Lorong Kematian Kau Melihat Benda Bercahaya Putih Itu Aku Akan Masuk Kesana Aku Akan Berusaha Menemukan Benda Itu Dan Memberikan Padamu Wiro Mengiming-iming Agar Orang Mau Bicara Terus Benda Itu Bukan Berada Di Satu Ruangan Atau Di Satu Tempat Tapi Di Titik Didi Dalam Rongga Aku Hanya Sempat Menggapai Robek Lihat Jari-Jari Tangan Kiriku Cidera Putih Semua Hantu Muka Dua Keteranganmu Tidak Jelas Apa Yang Kau Maksud Dengan Rongga Kau Menggapai Menggapai Apa Apa Yang Robek Tanya Wiro Mencecar Yang Robek Pakaian 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 Siapa Lalu Rongga Yang Kau Sebut Itu Rongga Apa Di Dalam Tu Belum Sempat Hantu Muka Dua Menyelesaikan Ucapannya Tiba-tiba Tubuhnya Tampak Menggigil Hebat Lalu Tidak Terduga Entah Dan Mana Datangnya Berkiblat Satu Cahaya Putih Menyambar Ke Arah Mahluk Dari Negeri 1200 Tahun Silam Itu Karena Wiro Berada Dekat Sekali Dengan Hantu Muka Dua Sangat Mungkin Cahaya Putih Itu Akan Melambrak Dirinya Pula Wiro Awas Teriak Wiro Awas Teriak Nyi Roro Ranggut Lalu Kebutkan Ujung Lengan Kanan Pakainya Selarik Sinar Biru Melesat Memotong Jalan Cahaya Putih Wiro Berpaling Dia Masih Sempat Melihat Sambaran Cahaya Putih Secepat Kilat Pendekar 212 Jatuhkan Diri Ketanah Pukulan Yang Memancarkan Cahaya Biru Yang Dilepas Nyi Roro Ranggut Sempat Menabrak Cahaya Putih Hingga Mengeluarkan Suara Dentuman Keras Diserta Letupan Api Namun Sebagian Dari Cahaya Putih Itu Masih Sempat Menghantam Hantu Muka Dua Mahluk Ini Menjerip Keras Sosoknya Terkapar Pucat Dekat Tangga Seratus Undak Bagian Kiri Jubah Putih Yang Dikenakannya Kelihatan Hangus Dan Mengepulkan Asap Kelabu Ada Kekuatan Geib Yang Tidak Ingin Mahluk Ini Membuka Mulut Memberi Keterangan Berkat Nyi Roro Manggut Kekuatan Roh Tanya Wiro Bagus Kalaukah Sudah Bisa Menduga Sahut Nyi Roro Manggut Pula Sekarang Lekas Ikuti Aku Kau Mau Mengajakku Kemana Nyi Roro Aku Masih Penasaran Tentang Benda Bercahaya Putih Yang Dilihat Hantu Muka Dua Itu Mungkin Disitu Letak Seluruh Kekuatan Geib Penguasa 113 Lorong Kematian Jangan Banyak Tanya Ikut Saja Wiro Akhirnya Melangkah Mengikuti Nyi Roro Manggut Tiba-Tiba Ada Satu Bayangan Kuning Berkelebat Dan Arah Pohon Besar Yang Membentang Di Tengah Jurang Disertai Suara Menegur Nyi Roro Sahabatku Tadi Kita Datang Bersama Apa Kau Tidak Ingin Aku Bertemu Dulu Dengan Pemuda Itu Sebelum Dia Kau Ajak Pergi Nyi Roro Manggut Hentikan Langkah Wiro Berpaling Dan Terkejut Bukan Alang Kepalang Di Hadapan Wiro Dan Nyi Roro Manggut Saat Itu Berdiri Seorang Nenek Yang Keadaannya Serba Kuning Mulai Dan Rambut Wajah Dan Juga Pakaian Selain Itu Si Nenek Juga Mengenakan Hiasan Tiga Tusuk Konde Giwang Beberapa Untai Kalung Yang Kesemuanya Juga Berwarna Kuning Salah Satu Dari Gandulan Kalung Berbentuk Aneh Yaitu Berupa Sebuah Sendok Emas Luh Kentut Pantas Aku Mendengar Suara Orang Kentut Beberapa Kali Sebelumnya Ternyata Kau Pasti Kau Dan Nenek Satu Itu Sudah Lama Di Sini Berseru Pendekar 212 Dan Segera Mendatangi Lalu Pegang Dua Si Nenek Seperti Orang Kangen Diam Diam Hantu Muka Dua Juga Terkejut Melihat Kemunculan Nenek Serba Kuning Itu Hatinya Mendadak Jadi Tidak Enak Karena Luh Kentut Adalah Juga Makhluk Dan Negeri 1200 Tahun Silam Dan Antara Mereka Tidak Terjalin Hubungan Baik Pret Nenek Yang Dipanggil Dengan Sebutan Luh Kentut Pancarkan Kentut Keras Membuat Wiro Lepaskan Dekapannya Dan Bersurut Dua Langkah Penyakit Kentutmu Masih Belum Lenyap Jauh-Jauh Kau Bawa Kesini Padahal Di Negeri Latanah Silamka Sudah Makan 70 Kibul Ayam Si Nenek Berujud Serba Kuning Tertawa Cekikikan Untung Kau Anjurkan Aku Menelan Kibul Ayam Itu Aku Sekarang Cuma Kentut Sekali-Sekali Saja Kalau Tidak Penyakit Kentut Ku Tidak Akan Sembuh-Sembuh Aku Akan Terus Kentut Mulai Pagi Sampai Malam Dan Malam Sampai Pagi Lagi Hik, 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 Ya, Ya Dalam Tidur Pun Kau Masih Bisa Kentut Kata Wiro Menggoda Yang Membuat Tawasi Nenek Semakin Panjang Mengenai Nenek Bernama Luh Kentut Ini Harap Bakal Kisah Wiro Di Negeri Latanah Silam Berjudul Hantu Langit Terjungkir Titik Luh Kentut Dikenal Juga Dengan Julukan Nenek Selaksa Kentut Atau Nenek Selaksa Angin Sebagai Salah Seorang Tokoh Berkepandaian Tinggi Di Negeri Latanah Silam Nenek Kini Memiliki Berbagai Ilmu Kesaktian Langka Kepada Wiro Dia Telah Memberikan Ilmu Kesaktian Yang Disebut Menahan Darah Memindah Jazad Dengan Ilmu Kesaktian Ini Seseorang Bisa Memindahkan Bagian Tubuh Manusia Ketempat Mana Saja Yang Disukainya Luh Kentut, Kau Ingat Sahabatku Bernama Setan Ngompol Kakek Bau Pesing Itu Dimana Dia? Apa Masih Suka Kencing Di Celana Tanya Si Nenek Muka Kuning Dia Pasti Gembira Kalau Bertemu Denganmu Bukankah Dulu Kau Memindah Telinga Kanannya? Sewaktu Kau Kembalikan Kembali Daun Telinga Itu Kau Pasang Terbalik Sampai Sekarang Keadaannya Masih Seperti Itu Luh Kentut Tertawa Gelak-Gelak Luh Kentut, Bagaimana Kau Bisa Muncul Di Tempat Ini Wiro Ingin Tahu? Apakah Kau Punya Maksud Baik Menolongku Menumpas Manusia-Manusia Pocong Itu Tak Sengaja Dalam Perjalanan Aku Bertemu Dengan Nyora Ranggut Begitu Berkenalan Kami Saling Cocok Dia Mengajak Aku Ke Tempat Ini Aku Mau Saja Karena Katanya Dia Akan Menemuhimu Di Sini Ternyata Memang Benar Kau Mau Ikutan Aku Mencari Jalan Masuk Ke Dalam Lorong Aku Sudah Ke Bagian Tugas Dari Nyora Rho Si Nenek Mendekati Wiro Lalu Berbisik Aku Harus Menjaga Hantu Muka Dua Sampai Manusia-Manusia Pocong Itu Dimusnahkan Ada Sesuatu Yang Dikawatirkan Nyora Rho Apa Dia Tidak Mengatakan Padaku? Jawab Si Nenek Luh Kentut, Sewaktu Dilatanah Silam Aku Mendapat Ilmu Membelah Bumi Menyedot Arwah Dari Hantu Santek Laknat Menurutmu Dengan Ilmu Itu Apakah Aku Bisa Membongkar Dinding Batu Ini Lalu Menerobos Masuk Ke Dalam Markas Manusia Pocong Jangan Mencari Penyakit Dirimu Belum Berada Di Tingkat Roh Nyora Rho Sudah Mengatakan Padamu Bahwa Ada Kekuatan Roh Di Dalam Lorong Sana Dan Roh Hanya Bisa Dilawan Dengan Roh Pula Wiro Menggaru Kepala Kalau Begitu Aku Akan Tanyakan Pada Nyora Rho Apa Maksudnya Ucapannya Itu Sahabat Luh Kentut, Kami Berdua Akan Pergi Seperti Yang Sudah Kita Bicarakan Di Perjalanan Harap Kau Tetap Di Sini Nyora Rho Berkata Luh Kentut Anggukan Kepala Dia Tepuk-Tepuk Bahwa Wiro Dan Berkata Anak Muda, Jika Semua Urusan Sudah Selesai Kita Ketemu Lagi Banyak Cerita Yang Bisa Kita Bicarakan Dari Pagi Sampai Malam Sambil Kentut Luh Kentut Alias Nenek Selaksa Kentut Tertawa Cekikan Wiro Tinggalkan Nenek Dari Negeri Latana Silam Itu Melangkah Mengikuti Nyora Rho Manggut Nyora Rho, Kau Mau Bawa Aku Kemana Dekat-Dekat Sini Saja Jawab Nyora Rho Seraya Berjalan Terus Dan Baru Berhenti Begitu Sampai Di Pinggiran Jurang Wiro Berdiri Di Samping Si Nenek Nyora Rho, Aku Mohon Petunjuk Tentang Ucapanmu Rho Harus Dilawan Rho Apakah Kau Pernah Kenal Dengan Seseorang Dari Alam Rho Nyora Rho Balik Bertanya Cobalah Berhubungan Dengan Dia Wiro Garup-Garu Kepala Aku Coba Mengingat-ingat Dulu Rasanya Tapi Nek, Katamu Aku Bisa Menghancurkan Kekuatan Dasyat Di Dalam Lorong Yang Berasal Dan Rho Jika Aku Nikah Dengan Rho Sekarang Mengapa Kau Meminta Aku Menghubungi Seseorang Dan Alam Rho Karena Orang Itulah Yang Mungkin Akan Jadi Juru Nikahmu Jawaban Nyora Rho Ranggut Membuat Wiro Tercengang Diam, Mulut Terbuka Nek, Wiro Garup-Garu Kepala Selain Urusan Dengan Gerombolan Manusia Pocong Ini Aku Punya Dua Perkara Atau Dua Tugas Besar Danguruku Yang Sinto Gendeng Hem, Urusan Apa Tanya Nyora Rho Pula Aku Harus Mencari Dua Benda Pusaka Langka Yang Lenyap Dicuri Orang Pertama Sebilah Pedang Sakti Mandraguna Bernama Pedang Naga Suci 212 Yang Kedua Sebuah Buku Keramat Bernama Kitab Seribu Pengobatan Aku Harus Menemukan Kedua Benda Pusaka Itu Apa Kau Pernah Mendengan Dan Punya Petunjuk Nyora Rho Geleng-Geleng Kepala Dipegang Nyalangan Wiro Ditariknya Seraya Berkata Berdiri Lebih Dekat Kesini Wiro Mengikuti Ucapan Si Nenek Coba Kau Memandang Kedalam Jurang Apa Yang Kau Lihat Wiro Memperhatikan Ke Bawah Kedalam Jurang Aku Hanya Melihat Pekohonan Selainnya Reduk Gelap Kau Tidak Melihat Dasar Jurang Tidak Nek, Menurutmu Apakah Jurang Ini Dalam-Dalam Sekali? Jawab Wiro Heran Mengapa Kau Bertanya Seperti Itu Nyora Rho? Orang Gila Mana Yang Mau-Mauan Mengukur Dalamnya Jurang Kalau Begitu Aku Sarankan Agar Kau Mengukur Dalamnya Sekarang Juga Selagi Murid Yang Sinto Gendeng Terheran-Heran Karena Tidak Mengerti Semua Ucapan Si Nenek Tiba-Tiba Nyora Ranggut Dorong Punggung Pendekar 212 Kuat-Kuat Tak Ampun Lagi Wiro Terlempar Jatuh Kedalam Jurang Nyora Rho Wiro Berteriak Keras Suara Teriakannya Menggaung Di Seantro Tempat Bergelegar Di Dalam Jurang Di Pinggir Jurang, Nyora Ranggut Tetawa Panjang Lalu Berkelebat Lenyap Ke Arah Pohon Besar Yang Membelintang Di Atas Jurang Dekat Dinding Batu Loh Kentut Si Nenek Muka Kuning Ikutan Tertawa Hantu Muka 2 Menyaksikan Apa Yang Terjadi Dengan Perasaan Tercekat Jika Nenek Bernama Nyora Ranggut Itu Tega-Teganya Membunuh Wiro Berarti Dirinya Tidak Maka Lama Akan Dihabisi Pula Belum Lama Nyora Ranggut Lenyap Dan Tempat Itu Belum Lama Pula Suara Gaung Teriakan Wiro Sirna Tiba-Tiba Dinding Batu Di Depan Anak Tangga Seratus Undak Bergeser Membuka Bersamaan Dengan Itu Dan Pintu Rahasia Yang Terbuka Melesat Keluar Sebuah Benda Aneh Berbentuk Papan Panjang Papan Ini Meluncur Begitu Hingga Mencapai Dan Membelintang Pada 2 Per 3 Lebarnya Jurang Tak Selang Berapa Lama Dua Orang Manusia Pocong Berkelebat Keluar Dan Pintu Rahasia Langsung Menitis Sepanjang Papan Diberarti Dua Sosok Tubuh Papan Itu Kelihatan Bergoyang-Goyang Turun Naik Mendekati Ujung Papan Dua Manusia Pocong Berhenti Memandang Berkeliling Aneh Orang-Orang Kita Memberitahu Ada Beberapa Orang Di Tempat Ini Salah Satunya Adalah Pendekar 212 Wiro Sableng Nyatanya Tak Ada Satu Orang Pun Di Tempat Ini Mereka Sudah Kabur Entah Kemana Lihat Pohon Yang Membentang Di Atas Jurang Jelas Mereka Sebelumnya Ada Di Tempat Ini Wakil Ketua Tadi Aku Mendengar Suara Teriakan Lalu Suara Perempuan Tertawa Sepengetahuan Ku Tak Ada Setan Atau Dedemit Di Sekitar Sini Lalu Siapa Yang Berteriak Siapa Yang Menjerit Orang Yang Bicara Ternyata Wakil Ketua Barisan Manusia Pocong 113 Lorong Kematian Dia Memandang Berkeliling Sekali Lagi Pandangannya Membentur Dua Buah Batang Kayu Kering Yang Tergeletak Di Tanah Di Samping Kiri Tangga Batu Mungkin Salah Aku Menduga Tapi Seingatku Dulu Tidak Ada Dua Batang Kayu Kering Di Tempat Itu Ucap Wakil Ketua Dia Mengangkat Bahu Lalu Berkata Sudah Kita Kembali Saja Kedalam Lorong Banyak Urusan Yang Harus Kita Lakukan Dua Manusia Pocong Itu Berbalik Meniti Papan Panjang Yang Lesat Masuk Kembali Ke Arah Pintu Rahasia Namun Sebelum Masuk Kedalam Pintu Wakil Ketua Hentikan Larinya Di Balik Kain Putih Penutup Kepalanya Dia Menyeringai Tangan Kanannya Melepaskan Satu Pukulan Tangan Kosong Mengandung Tenaga Dalam Tinggi Dua Kali Berturut-Turut Pohon Besar Yang Melintang Di Atas Jurang Patah Dua Lalu Bergemuruh Masuk Kedalam Jurang Siapapun Makhluk Yang Coba Sembunyi Mengelabui Diriku Tak Berakal Punya Jalan Keluar Dia Akan Mati Kelaparan Di Tempat Ini Ha, Ha, Ha Wakil Ketua Dan Anak Buahnya Berkelebat Masuk Pintu Rahasia Tertutup Kembali Dinding Batu Itu Kembali Pada Wujudnya Semula Seolah Tak Ada Apa-Apa Di Tempat Itu Dua Onggurok Batang Kayu Kering Yang Tergeletak Di Samping Kiri Tangga Batu Secara Aneh Perlahan-lahan Berubah Bentuk Menjadi Sosok Nenek Berpakaian Serba Kuning Serta Sosok Kakek Berjubah Putih Luh Kentut, Terima Kasih Kau Telah Menyelamatkan Diriku Dengan Ilmu Kesaktianmu Hingga Kita Berdua Berubah Bentuk Jadi Batang Kayu Kering Tak Berguna Kalau Sampai Dua Manusia Pocong Tadi Itu Sempat Melihat Kita Di Sini, Jangan Harap Saat Ini Kita Masih Bisa Bernafas Nenek Selaksa Angin Alias Luh Kentut Cuma Menyering Lai Ringin Mendengar Kata-Kata Hantu Muka Dua Itu Luh Kentut, Kalau Aku Boleh Bertanya Mengapa Nenek Cebol Tadi Membunuh Pemuda Bernama Will Itu Sambil Bertanya Sepasang Meto Hantu Muka Dua Yang Berbentuk Segitiga Memperhatikan Kalung Berbentuk Sendok Yang Tergantung Di Leher Si Nenek Siapa Yang Membunuh Ujar Luh Kentut Pula Kau Menyaksikan Sendiri Nenek Itu Mendorong Wiro Hingga Masuk Kedalam Jurang Kau Juga Aku Lihat Tertawa Rahasia Apa Yang Ada Di Balik Semua Kejadian Aneh Ini Luh Kentut Kembali Menyering Lai Ringin Dan Tidak Memberikan Jawaban Apa-Apa Pandangan Hantu Muka Dua Ini Tertuju Ke Arah Jurang Pohon Yang Tadi Membelintang Tak Tampak Yagi Karena Sudah Dihancurkan Oleh Wakil Ketua Barisan Manusia Pocong Hatinya Merasa Cemas Bagaimana Dia Bisa Tinggalkan Tempat Itu Melirik Kesamping Si Nenek Dilihatnya Tenang-Tenang Saja Delapan Teriak Kemarahan Pendekar 212 Menggelegar Di Dalam Jurang Nenek Cebol Keparat Apa Salah Kukau Pasti Kaki Tangan Kompiotan Manusia Pocong Namun Rasa Marah Itu Dalam Sekejap Berubah Menjadi Rasa Takut Iu War Biasa Tubuhnya Yang Melayang Jatuh Dengan Deras Sesekali Tersangkut Cabang Pepohonan Cabang-Cabang Pohon Berpatahan Dan Diak Kembali Amblas Ke Bawah Sekujur Tubuhnya Sebelah Atas Yang Tidak Berpakaian Penuh Goresan Luka Sebuah Patahan Ranting Menancap Di Punggung Rasa Sakit Membuat Tubuhnya Bergetar Pipi Kiri Mengucurkan Darah Akibat Luka Sewaktu Membentur Pohon Bambu Bagaimanapun Juga Rasa Sakit Dan Luka-Luka Itu Tidak Seberapa Dibanding Rasa Takut Bahwa Di Bawah Sana Batu-Batu Besar Menunggu Kejatuhan Tubuhnya Di Dasar Jurang Dalam Keadaan Seperti Itu Wirra Masih Berusaha Menyelamatkan Diri Kaki Dipentang Mencari Tahanan, Tangan Menggapai Mencari Pegangan Namun Bobot Tubuhnya Yang Berat Membuat Dia Tidak Berdaya Menahan Kejatuhan Semakin Dia Berusaha Mencari Selamat, Semakin Relas Tubuhnya Jatuh Kebawah Akhirnya Dia Hanya Bisa Pasrah Agaknya Tuhan Memang Sudah Menakdirkan Dia Menemui Kematian Dengan Kera Begini Dia Tahu Dalam Hitungan Kejapan Matul, Tubuhnya Akan Menghantam Batu Di Dasar Jurang Remuk Dan Hancur Kematian Baginya Bukan Apa-Apa Dibanding Dengan Beban Tanggungjawab Untuk Menyelamatkan Para Tokoh, Para Gadis Serta Perempuan-Perempuan Hamil Yang Disekap Dalam 113 Lorong Kematian Pada Saat-Saat Menunggu Ajal Itu Pendekar 212 Berulang Kali Memanggil Nama Gusti Ailah Di Uur Hik-Hik Ada Demit Kecebur Wiro Merasakan Tubuhnya Ambelas Dalam Air Luar Biasa Dingin Saat Tubuhnya Tenggelam Kedalam Air Rasa Sakit Perih Mencengkeram Wajah Dan Sekujir Tubuhnya Yang Penuh Goresan Luka Astaga Berada Di Mana Aku Ini Masih Hidup Atau Sudah Mati Wiro Kembangkan Dua Tangan Kesamping Dan Gerakan Sepasang Kaki Perlahan-lahan Kepalanya Muncul Di Permukaan Air Dalam Keadaan Mengambang Yang Hampir Tak Bisa Dipercaya Wiro Dapatkan Dirinya Berada Di Tengah Sebuah Telaga Besar Berair Luar Biasa Dingin Dikelilingi Kerimunan Pepohonan Dan Deretan Batu-Batu Besar Membentuk Dinding Tinggi Seperti Lingkaran Kabut Tipis Menggantung Di Permukaan Air Wiro Bernang Sejauh 15 Tombak Lebih Mencapai Tepian Telaga Terdekat Susah Payah Dia Berhasil Menggapai Deretan Batu Berlumut Naik Ke Atas Dan Duduk Di Atas Batu Wiro Alirkan Hawa Hangat Yang Berpusat Di Perut Untuk Melawan Gigilan Rasa Dingin Lalu Dia Memandang Berkeliling Di Hadapannya Terbentang Telaga Besar Berair Biru Gelap Kabut Menutupi Sebagian Pemandangan Di Sebelah Kanan Ada Cahaya Terang Ketika Diperhatikan Ternyata Terdapat Sebuah Celah Besar Berbentuk Gowa Antara Dua Dinding Batu Sayup-Sayup Dia Mendengar Suara Aliran Air Apa Yang Ada Di Balik Celah Itu? Pikir Wiro Rasanya Nyeri Di Punggung Membuat Dia Merabah Ke Belakang Tangannya Membentur Patahan Ranting Yang Menancap Di Punggung Sambil Gigit Bibir Wiro Cabut Patahan Ranting Darah Mengucur Dan Luka Yang Menganga Wiro Cepat Totok Urat Besar Di Bahu Kiri Kucuran Darah Serta Merta Berhenti Nyeroro, Ucap Wiro Begitu Dia Ingat Nenek Cebol Itu Permainan Jahat Apa Yang Kau Lakukan Padaku? Kau Sengaja Mendorong Diriku Kedalam Jurang Maksud Ini Miss Tengok Maksudgruppen Wenang Sudah Tahu Di Dasar Jurang Ini Ada Telaga Hingga Kalaupun Jatuh Aku Tidak Maka Menemui Kematian Wiro Garuk-Garuk Rambutnya Yang Masah Kalau Ini Hanya Siasatmu Lalu Apa TujuanMu? Mencelakai Diri Ku Atau Tanda Tanya Wiro Usap Goresan Luka Di Dada Kiri Sekujur Tubuhnya Basah, Dingin Dan Sakit Nenek itu, tidak mungkin dia berniat jahat terhadapku, ucap Wiro dalam hati. Otak diputar. Nyiroro, apakah kau hendak menunjukkan sesuatu pada ku Wiro memeriksa beberapa benda yang disimpan di balik pinggang celana? Kaleng butut milik kakek segala tau masih ada. Juga kipas kayu cendana dari Nyiroro ranggut yang harus diserahkannya pada kakek itu. Batu hitam sakti pasangan kapak naga geni 212 masih ada dalam kantong kain. Begitu juga gulungan kecil kain putih. Lalu sapu tangan biru muda pemberian wulan serindi, juga masih ada. Dan tentunya kapak naga geni 212 yang tersembul di atas pinggang celana sebelah kiri. Tiba-tiba saja Wiro ingat. Waktu dirinya jatuh ke dalam telaga tadi dia sempat mendengar suara tawa cekik ikan serta ucapan ada dedemit kecebur. Siapa yang tertawa? Siapa yang berucap? Suara anak-anak. Aku yakin betul itu suara anak-anak, kata Wiro dalam hati. Dia memandang berteliling. Tidak melihat apa-apa, kecuali air telaga, batu-batu yang mengelilingi dan pekohonan. Jangan-jangan ada setan anak-anak di sini. Sebangsa Tuyul. Tempat apa ini sebenarnya? Telaga apa ini sebenarnya? Tempat mandi makhluk halus Wiro mengusap-usap tengkuknya. Sekali lagi dia memandang berteliling. Kali ini ada yang membuatnya jadi tercekak. Tadi permukaan telaga tertutup kabut. Kini ketika kabut naik ke atas, di arah kiri dia melihat sebuah perau kayu terapung-apung di tepi telaga, ditambatkan pada sebuah tiang yang menancap di tebing batu. Lalu di sebelah sana kelihatan ada tangga kecil merambat ke atas sepanjang dinding batu yang terjal. Nyiroro, Wiro kembali menyebut nama nenek cebol itu. Aku menaruh sangka buruk padamu. Kini aku mengerti kau menceburkan aku ke dalam jurang adalah untuk menemukan tempat dan jalan rahasia ini, Wiro garuk-garuk kepala. Dia ingat gurunya dan berucap lagi dalam hati. Eh yang Sinto, sebelumnya aku mengejekmu. Ternyata ucapanmu betul. Pakai ilmu bambu. Ada jalan masuk ada jalan keluar, perlahan-lahan Wiro bangkit berdiri. Celah terang di samping kanan lebih dekat dari perau kayu yang tertambat. Wiro menjalan di atas batu-batu di sepanjang tepi telaga. Dia harus kerahkan ilmu meringankan tubuh agar tidak terpeleset ketika menginjak batu licin berlumut. Begitu sampai dicelah terang dan berdiri di atas batu besar, Wiro melihat sebuah sungai berair jernah kebiruan terbentang di depannya. Di seberang sungai menghadang rimba belantara. Wiro perhatikan batu besar yang dipijaknya. Dia melihat sesuatu. Wiro membungkuk agar bisa memperhatikan ia di dekat. Walau tanda-tanda sangat samar, dia merasa yakin sebelumnya ada orang di tempat itu. Murid sento gendeng bersikap lebih waspada. Bukan mustahil ada orang saat itu tengah memperhatikan gerak-geriknya. Dia melingkari telaga. Tak kelihatan bayangan orang, tak tampak gerakan. Kecuali perau kayu yang terapung dan bergoyang perlahan. Wiro akhirnya mencebur memasuki telaga dan berenah menuju perahu. Pada saat tangan kanannya menggapai pinggiran perahu, dua kepala bergerak naik dari dalam perahu. Ketika Wiro keluarkan kepala dan tubuh atasnya dan dalam air pada saat itu pula ada dua tangan berkelebat. Satu menjambak rambut gondrong basah seng pendekar, tangan kedua mendorong perutnya. Wiro berteriak kaget. Jantungnya seperti mau copot. Selagi tubuhnya melayang ke udara Wiro mendengar dua suara tawa bergelak. Satu suara anak lelaki, satu lagi suara tawa perempuan. Setelah jungkir balik di udara Wiro melayang turun dan injakan kaki di atas batu. Di saat hampir bersamaan dua sosok melesat keluar dan dalam perahu kayu, mengumbar tawa hahahi lalu berkelebat ke hadapan pendekar 212. Tidak tunggu lebih lama sebelum dua sosok itu menginjak batu murid sento gendeng segera pukulkan dua tangan ke depan. Hai ini aku suara anak kecil berteriak nyaring. Oh ala, apa kau tidak mengenali diriku lagi? Hik, hik menimpali suara perempuan yang disertai tawa cekikikan. Wiro terkesiap dan cepat tarik dua tangannya yang sudah diisi kekuatan tenaga dalam tinggi. Mece mendelik dan begitu dia mengenali siapa dua orang yang berdiri di hadapannya iangsung saja mulutnya memaki. Bocah kurang ajar. Kau rupanya. Dan kau nenek jahil dua orang yang dimaki semakin keras gelap tawanya. Setan kebelinger. Kalian masih bisa tertawa. Bagaimana kalian bisa muncul di sini bentak murid sento gendeng. Kami lagi jalan-jalan. Saking enaknya jalan-jalan kesasar sampai ke sini. Kami berdua mau mandi bugil-bugilan di telaga waktu kau muncul. Takut dientip bugil kami lantas bunyi di dalam perahu bocah syualan. Apa kau dan nenek kekasihmu itu tahu berada di mana saat ini dua orang di hadapan Wiro tertawa. Orang pertama anak lelaki berpakaian hitam berambut jabrik bukan lain adalah naga kuning bernama asli gunung. Pada dada pakaiannya tergurat gambar seekor naga bergelung, kulit kuning mati merah. Seperti diketahulujud asli anak lelaki ini adalah seorang kakek berusia lebih dari 100 tahun, yang dalam rimba perselatan dikenal dengan julukan Kiei Paus Samudera Beinu. Di punggung naga kuning terikat sebuah bumbung bambu yang sudah pecah. Di samping naga kuning tegak seorang nenek berambut tebal ke buah berwajah angker. Bahkan waktu tertawa atau tersenyum sekalipun tampangnya tetap mengerikan. Lima jari tangan yang menyembul di balik lengan jubah hitam memiliki kukurun cim berwarna hitam pekat. Siapa gerangan nenek ini? Nama asli semasa mudanya adalah Ning Intan Lestari. Dalam rimba perselatan tanah Jawa dia kemudian dikenal dengan julukan Gondorwo Patah Hati. Konon si nenek tengah berusaha mendapatkan satu lembu kesaktian yang disebut ilmu kuku api. Namun karena banyak masalah besar yang dihadapi dalam dunia perselatan, ilmu tersebut sampai saat ini masih belum dapat dirampungkan. Diriwayatkan dalam beberapa episode serial Wiro Sableng sebelumnya, di masa muda antara gunung dan Ning Intan Lestari terjalin hubungan tali kasih nasib membuat mereka berpisah selama puluhan tahun dan ketika bertemu kembali keduanya sudah berusia sangat lanjut. Namun hubungan cinta yang selama ini seolah terputus kini bersambung kembali dengan segala kehangatannya. Sejak beberapa lama belakangan ini kemana-mana mereka selalu berduaan. Wiro, kata Naga Kuning menjawab pertanyaan pendekar 212 tadi. Kami dua insan yang sedang dimabuk cinta. Mana peduli di mana kami berada saat ini cinta gila bisa membuat kalian mati konyol di tempat ini tukas Wiro. Nyatanya kau juga ada di sini. Apa juga mau ikutan mati konyol? Kalau begitu silahkan mati konyol duluan ucap si nenek berjuluk gondor. Woh patah hati lalu tertawa gelap-gelap. Kalian berdua sama saja gebleknya Wiro mengomel kesal. Sebaliknya Naga Kuning dan gondor Woh patah hati malah tertawa. Wiro perhatikan bumbung bambu di punggung Naga Kuning. Dia mengenali benda itu adalah bumbung bambu milik Dewa Tuak yang pernah ditemukannya di sebuah pondok di tengah hutan tempat di mana Wulan Serindi hampir jadi korban perkosaan manusia pocong. Anak kurang ajar. Bagaimana bumbung bambu itu bisa ada padamu Wiro bertanya. Kami menemukannya di sebuah gubuk ambruk di tengah hutan, yang menjawab gondor Woh patah hati. Melihat bentuk dan bau yang masih menempel di bumbung itu, kami menduga keras bumbung itu adalah milik tokoh silat bernama Dewa Tuak. Kalau bumbung miliknya ditinggal begitu rupa dalam keadaan pecah sedang orangnya tidak kelihatan, kami menaruh curiga sesuatu telah terjadi dengan rakek itu. Apalagi melihat keadaan gubuk jelas ada tanda-tanda terjadinya penkelahian hebat di sana. Kami juga melihat percikan darah, bagaimanapun juga dia adalah sahabat kita semua, menyambung Naga Kuning. Pantas saja kami berusaha menyelidik apa yang terjadi dengan rakek itu, di mana dia berada saat ini. Apalagi kami menyerap kabar bahwa di salah satu bagian kawasan ini terdapat lorong maut yang dikenal dengan nama seratus ga betas lorong kematian, markas manusia-manusia jahat yang menamakan diri barisan manusia pocong. Waktu pertemuan kita terakhir kali tempoh hari, kami berdua berniat bergabung dengan kalian di Kota Raja, di Gedung Kediaman Sutri Kaliangan, Putri Patih Kerajaan. Tapi kami tidak menemukan dirimu dan cuan rumah. Juga tidak melihat bida dari angin timur, Ratu Duyung dan Anggini. Terakhir kami sempat melihat Ratu Duyung di sebuah rumah di Jati Purno. Ada manusia pocong yang hendak memperkosa sutri kaliangan. Nasibnya jelek. Kemaluannya aku gebuk sampai amblas kami juga mendapat kabar bahwa selain menculik perempuan-perempuan hamil ternyata orang-orang seratus tiga betas lorong kematian juga menculik para tokoh silat serta orang-orang berkepandaian tinggi. Apa maksud mereka perlu diwaspadai? Di masa muda aku sering berkeliaran di tempat ini. Aku tahu kalau ada sebuah telaga di bawah bukit batu aku dan naga kuning menyusuri sungai dengan perahu. Beberapa jauh dari sini perahu kami kandas. Kami masih bisa berenang dan berhasil menemukan telaga ini. Ternyata di sini kami menemul kejutan-kejutan apa tanya Wiro pula pada gondor wo patah hati. Di telaga kami menemukan sebuah perahu. Lalu dinding batu ini kini memiliki sebuah tangga menuju ke atas. Berarti ada pintu di atas sana. Paling tidak ujung tangga ini berhubungan dengan sebuah ruangan. Karena telaga berada di bawah bukit batu tempat terletaknya seratus tiga betas lorong kematian kami berdua. Saya yakin ini semua adalah pekerjaan manusia-manusia pocong penghuni lorong Wiro garuk-garuk kepala mendengar semua ucapan naga kuning itu. Gondor wo patah hati memandang ke bagian tangga sebelas atas. Lalu berkata, aku dan naga kuning tengah memeriksa perahu ketika kau jatuh dan kecemplung masuk ke dalam telaga. Yang aku heran, mengapa kau kini cuma tinggal mengenakan celana? Kemana baju putih bututmu bertanya naga kuning? Lalu ia meneruskan, jangan-jangan ada anak gadis orang yang kau kerjakan di atas sana. Gadis itu berontak dan mendorongmu ke dalam jurang. Betul anak setan bermulut jahil. Enak saja kau menuduh yang bukan-bukan damprat murid sentuh gendeng. Lalu dia cenitakan yang terjadi di jurang. Jadi nenek cebol yang suka manggut-manggut itu yang lemparkanmu ke dalam jurang ujar naga kuning. Tadinya aku menduga buruk. Ternyata dia sengaja ingin mengirim aku ke tempat ini. Untuk menunjukkan bahwa ada jalan rahasia menuju 113 lorong kematian. Saat itu aku ingin cepat-cepat menerobos ke atas. Tapi ingat pada petunjuknya rora ranggut aku harus berlaku waspada. Di dalam lorong ada satu kekuatan luar biasa. Kekuatan roh kau jangan menakut-nakuti aku kata naga kuning. Wirra menyeringai. Kita akan masuk ke sana. Kau akan lihat sendiri apa aku menakuti dirimu atau tidak. Nyiroro minta aku berhubungan dengan roh agar bisa menghadapi kekuatan yang ada di dalam lorong. Aku jadi bingung. Mau menghubungi roh siapa? Bagaimana caranya? Salah-salah aku bisa dipencet roh sampai mati mencelet. Kenapa bingung ujar naga kuning pula? Setahuku kau punya kekasih. Seorang gadis dan alam roh astagawiro terkejut. Anak kurang ajar. Kau betul lalu pendekar 212 sibuk menggeledah sekitar pinggangnya. Semua benda yang disimpan di balik pinggang kecuali kapak naga geni 212 dikeluarkan. Yaitu sapu tangan biru muda pemberian wulan serindi, kipas cendana pemberian nyiroro manggut, kaleng rombong milik kakek segala tau, batu hitam serta gulungan kain putih kecil. Namun benda yang dicarinya tidak ditemukan. Wiro jadi bingung. Diperiksanya sekali lagi. Pinggang celana ditarik ke depan, dibetot ke samping. Ada apa? Apa yang kau cari? Tanya naga kuning. Burungmu lenyap hik, 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 gondor wo patah hati tertawa cekikan. Jangan bergurau. Aku mencari benda yang sangat menentukan mampu tidaknya kita menghadapi kekuatan roh di dalam lorong. Selaka, jangan-jangan benda itu ada di saku baju putihku. Itu satu-satunya benda yang bisa menghubungkan aku dengan gadis dan alam roh naga kuning menunjuk ke batu di depan kaki kiri Wiro. Ketika Wiro sibuk mencari-cari seputar pinggang celananya, anak ini melihat sebuah benda meluncur dari kaki celana kiri Wiro. Benda itu yang kau cari Wiro memandang ke arah yang ditunjuk naga kuning. Meta membesar, mulut menyeringai. Dia menjadi lega dan cepat-cepat mengambil benda yang ada di atas batu di depan kakinya. Sembilan benda yang dipungut Wiro itu ternyata adalah sekuntum kembang kenanga yang telah mengering dan kini menjadi layu karena kebasahan air telaga. Wiro mengeringkan bunga basah itu dengan kedua tangannya sambil meniup-niup. Setelah itu Wiro pegang kembang kenanga itu di antara ibu jari dan jari tengah tangan kanan. Meta diperjamkan. Sambil menggosok perlahan bunga di antara dua jarinya Wiro berucap. Bunga, datanglah. Aku membutuhkan pertolonganmu. Bunga datanglah. Wiro menunggu dengan dada bergebar. Tidak terjadi apa-apa dia mengulangi agi. Kembang kenanga digosok-gosok. Mulut berucap. Bunga, aku memerlukanmu. Datanglah. Naga kuning dekatkan mulutnya ke telinga gondro ruo patah hati dan berbisik. Apa yang dilakukannya? Bicara sendiri sambil mengusap-usap kembang kenanga, si nenek meilentangkan jari telunjuknya di atas bibir. Jangan berisik aku tahu apa yang dilakukannya. Aku tahu siapa yang dipanggilnya. Naga kuning masih bandel. Maksudmu dia tengah memanggil kekasihnya gadis dan alam roh itu mana aku tahu kalau caranya begitu. Aku, anak lelaki itu baru hentikan bicaranya ketika tiba-tiba dia mencium harumnya bau kembang kenanga santar sekali. Si nenek juga sudah mencium bau itu dan dalam keadaan tercekat dia sama sekali tidak kedipkan mata. Tiba-tiba dan arah batu yang terang terasa ada sambaran angin. Cahaya terang untuk sesaat seperti terhalang. Suasana di sekitar telaga menjadi redup. Ketika cahaya dan luar kembali memasuki telaga terdengar satu suara berucap. Wiro, aku di sini. Wiro berpaiing ke arah datangnya suara. Naga kuning dan gondor wo patah hati melakukan hal yang sama. Di situ, di atas perahu tampak segulung asap yang perlahan-lahan berubah menjadi sosok seorang gadis mengenakan kebayap putih berkancing besar. Dia duduk di lantai perahu. Dua kaki yang disilang terlindung oleh celana putih sebatas betis. Di tangan kanannya dia memegang sehelai baju putih. Wajahnya cantik namun pucat seperti tidak berdarah. Inilah gadis dan alam roh bernama Suci yang oleh Wiro ditanggil dengan sebutan bunga. Dalam serial Wiro Sableng benjudul Dewi Bunga Mayat dikisahkan bahwa Suci menemui kematian akibat diracun oleh Sadewo, bekas kekasihnya sendiri atas suruhan Sundini, adik tiri Suci. Antara Wiro dan Suci kemudian terjalin Sabtu hubungan mesra. Suci yang menyadari keadaan dirinya yang berbeda alam dengan Wiro dan tak mungkin hidup berdampingan dengan pemuda itu lebih banyak mengalah dan sengaja menjauhkan diri. Namun dia memberikan sekuntum kembang kenanga pada Wiro. Jika Wiro ingin bertemu dengan dirinya Wiro harus mengusap kembang kenanga itu sambil memanggil namanya. Dalam gerangnya melihat kemunculan bunga, pendekar 212 melompat dari atas batu. Di dalam perahu, bunga bangkit berdiri, kembangkan dua tangan lalu melesat ke udara menyambut kedatangan Wiro. Untuk beberapa saat keduanya seperti menghambang dan saling berangkulan di udara. Wiro, aku rindu padamu. Rindu sekali bisik bunga. Wiro memeluk rat-rat gadis dari alam roh itu. Bunga menggerakkan kakinya. Dia membawa Wiro melayang turun ke atas batu. Aku juga rindu padamu, bunga. Tapi saat ini ada perkara besar yang tengah aku hadapi. Aku butuh bantuanmu. Dalam alamku, aku sudah tahu kesulitan apa yang tengah kau hadapi. Tapi seperti yang pernah aku jelaskan, aku tidak bisa keluar dan alamku. Kecuali kau mengusap kembang kenanga itu dan menyebut namaku. Untung kau masih menyimpan kembang itu. Dulu ku beri satu pernah kau hilangkan, Wiro tersenyum. Maafkan aku bunga. Dua orang temanku ada di sini. Mari ku perkenalkan kau pada mereka, biar dulu, aku masih kangen. Aku masih ingin memelukmu, jawab bunga dan tidak mau melepaskan pelukannya. Naga kuning kembali keluar jahilnya. Dia mendehem berulang kali sampai akhirnya Wiro dan bunga lepaskan pelukan masing-masing. Bunga tersenyum manis dan lambaikan tangan pada naga kuning. Pada gondowuro patah hati dia anggukan kepala lalu membungkuk. Si nenek balas penghormatan bunga dengan kedip-kedipkan sepasang matanya. Bunga angsurkan tangannya yang memegang baju putih. Di alamku aku melihat kau tidak mengenakan baju. Pakailah ini, mudah-mudahan cocok. Wiro mengambil baju yang diberikan bunga lalu memakainya dan ternyata cocok dengan besar tubuhnya. Terima kasih, bisik Wiro sambil membelai pipi gadis dan alam roh itu. Bunga, seorang nenek sakti bernama Nyoro Ranggut memberitahu bahwa kau akan menjadi jul nikahku. Kau akan mengawinkan aku dengan roh yang berada dalam 113 lorong kematian. Setelah itu baru kekuatan jahat yang ada di lorong dapat dimusnahkan. Wiro hendak mengeluarkan gulungan kain putih dari dalam kantong kain yang terikat di pinggangnya. Bunga tersenyum. Tidak usah dikeluarkan. Tulisan di atas kain putih itu aku yang menulisnya. Dan alam get aku kirim ke dalam alamu. Diterima oleh tokoh silat berjuluk Dewa Serdih. Selanjutnya kain itu sampai di tangan raja penidur yang kemudian diserahkan pada kakek segala tahu dan akhirnya jatuh ke tanganmu. Kaget Wiro bukan olah-olah. Mulutnya sampai menganga dan sepasang metel terbuka lebar tak berkesiap. Bunga, kau merencanakan pernikahan bagi diriku, ucap Wiro perlahan. Aku, bunga tundukan kepala. Aku mengerti apa yang ada dalam hati dan pikiranmu. Perasaan kasihku padamu ingin menolak hal itu. Namun aku merasa punya tanggung jawab untuk menolong dirimu serta rimba persilatan di mana kau berada. Hanya pernikahan itu yang akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang disekap di dalam lorong. Hanya pernikahan itu satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan rimba persilatan. Kalau saja nasib diriku bukan sebagai makhluk dan alam roh, sudah lama aku ingin bersimpuh di depan kakimu untuk dapat kau terima sebagai teman pendamping hidupmu. Namun, bunga tidak meneruskan kata-katanya. Maafkan aku Wiro. Aku tidak dapat menahan perasaanku. Tidak seharusnya aku mengeluarkan kata-kata tadi, Kalau saja di situ tidak ada naga kuning dan gondowuro patah hati, Ingin sekali Wiro memeluk gadis dari alam roh itu kembali. Masih bingung Wiro kembali ajukan pertanyaan. Pernikahan itu, apakah memang benaran? Maksudku apakah aku betul-betul akan terikat dalam satu tali perkawinan? Gila aku tidak dapat membayangkan. Aku juga tidak dapat membayangkan. Aku hanya menjalankan sesuatu yang tersirat dan tersurat sebagaimana petunjuk yang aku dapat dari alamku, Wiro garuk-garuk kepala. Bunga sebenarnya apa tujuan manusia pocong penghuni lorong dengan segala perbuatan keji mereka itu? Tanya Wiro pula. Mereka ingin menguasai dan menjadi raja-raja rimba persilatan. Caranya dengan menghimpun seluruh kekuatan yang dimiliki para tokoh persilatan melalui satu ilmu sesat. Memanfaatkan kekuatan nyawa kedua atau memperalat kekuatan roh yang saat ini bisa mereka kuasai, nyawa kedua? Aku tidak mengerti, murid sentuh gendeng lagi-lagi garuk-garuk kepala. Seseorang yang sudah mati dihidupkan kembali. Rohnya yang mengapung di antara langit dan bumi dimasukkan kembali ke dalam jazadnya lalu dikuasai. Dialah yang disebut dengan panggilan yang mulia Seripaduka Ratu. Makhluk dengan nyawa kedua dan alam roh ini akan melakukan apa saja segala yang diperintahkan oleh orang yang menguasainya. Dan orang ini adalah penguasa atau pimpinan barisan manusia pocong 113 lorong kematian, kau tahu siapa orangnya bunga gelengkan kepala. Sebelum aku masuk ke dalam lorong sulit aku menduga siapa adanya makhluk dengan nyawa kedua dan alam roh itu, luar biasa. Mengerikan, ucap Wiro. Wiro, jika sampai di dalam lorong, berlaku hati-hati. Orang-orang di dalam lorong telah mengetahui kedatanganmu dan dua sahabatmu itu, aku sudah menduga hal itu, jawab Wiro. Satu hal lagi, Wiro. Di dalam lorong sahabat bisa menjadi musuh yang dapat membunuhmu, terima kasih. Kau telah mengingatkan aku, kata Wiro sambil mermas jari-jari tangan bunga. Sebelum kau pergi, ada satu hal yang ingin aku tanyakan, bunga anggukan kepala. Di atas jurang sana ada seorang kakek dari negeri 1200 tahun silam. Dia menjadi korban keganasan penghuni lorong. Seluruh tenaga dalam dan kesaktiannya disedot oleh makhluk yang disebut yang mulia Seripaduka Ratu. Menurut Nyoro dialah yang akan dinikahkan dengan diriku. Apalah yang dikatakan Nyoro sama dengan yang kau jelaskan, lalu tanya Bina pula. Kakek itu bercerita. Waktu di dalam lorong dia melihat sebuah benda putih bercahaya. Katanya jika saja dia bisa menyentuh benda itu maka seluruh tenaga dalam dan kesaktiannya yang lenyap akan kembali. Bunga, kau tahu benda apa yang dilihat kakek itu bunga diam sejenak, seperti merenung. Wiro, aku barusan mendapat petunjuk. Benda itu adalah salah satu dan dua benda pusaka yang lenyap, habis keluarkan ucapan itu sekujur tubuh bunga mendadak bergetar hebat. Mukanya seputih kain kafan. Dua kakinya yang menginjak batu kepulkan asap putih. Bunga seru Wiro kaget dan cepat hendak memeluk gadi salam roh itu sambil alirkan hawa sakti untuk menjaga segala kemungkinan. Wiro merasa ada hawa panas menyengat dirinya. Cepat diakerahkan tenaga dalam untuk membentengi diri. Hawa panas yang menyengat perlahan-lahan hilang. Tenang Wiro. Aku masih dapat menguasai diri. Kekuatan roh di dalam lorong melancarkan serangan gai agar aku tidak bicara, benda itu bunga, apakah pedang menangga suci 212 atau kitab seribu pengobatan? Tanya Wiro. Aku tidak dapat memastikan sebelum masuk ke dalam 113 lorong kematian. Saat ini aku hanya bisa menduga-duga. Benda yang dilihat kakek itu mungkin pedang menangga suci 212, das, das, das tiga letupan keras mengema di tempat itu. Dua tepat di bawah kaki bunga hingga gadi salam roh ini terpekik dan terlempar ke udara. Dua kaki celananya kelihatan hangus hitam. Letupan ketiga terjadi di atas kepala bunga. Untuk menghindari cedera akibat letupan di atas kepalanya, gadi salam roh hentamkan tangan kanan ke atas. Bung satu ledakan dasyat menggelegar. Permukaan air telaga sampai munkrat. Perau kayu bergoyang keras dan terangkat 10 jengkal di atas permukaan air telaga. Naga kuning dan gondor wo patah hati saling berpegangan karena batu yang mereka pijak bergeletar keras. Wiro tegak tergontai-gontai dengan wajah pucat. Bunga hampir jatuh terduduk. Ketika dia berhasil berdiri, sekujur tubuhnya bergetar dan keringat kebiruan memercik di wajahnya yang pucat pasi. Setelah keadaan gadis dari alam roh itu tenang, Wiro berkata, Bunga, boleh aku mengajukan satu pertanyaan lagi bunga anggukan kepala. Menurut kakek tadi, dia melihat, dia melihat benda itu di dalam rongga. Bunga, mungkin kau tahu rongga apa bunga tersenyum. Gadis alam roh ini kembali merenung. Sesaat kemudian dia gelengkan kepala. Maafkan aku Wiro. Aku bisa menjawab pertanyaanmu itu. Tapi jika aku beritahu tempat ini akan runtuh. Aku bisa selamatkan diri. Kau dan tiga temanmu tak mungkin lolos dari maut Wiro garu kepala lalu berkata, Aku bisa menduga rongga apa yang dimaksudkan kakek itu Wiro. Jangan kau sebutkan. Kita bisa mati semua bunga cepat memberi ingat sambil menekap mulut Wiro dengan jari-jari tangan kanannya. Wiro hanya bisa mengangguk-angguk. Maaf, aku masih punya satu pertanyaan, kata Wiro pula. Bunga tersenyum dan anggukan kepala. Aku pernah mengerahkan beberapa ilmu kesaktian bahkan menghantam dinding batu jalan masuk ke dalam lorong. Aku pernah menerapkan ilmu meraga sukma. Tapi semua itu membalik menghantam diriku sendiri, kau atau siapapun selaku manusia tidak mungkin menghadapi kekuatan roh secara langsung. Justru disitulah letak pantangannya. Roh di dalam lorong memiliki kekuatan luar biasa. Dan roh itu menyedot kekuatan yang kau keluarkan untuk kembali dihantamkan pada dirimu. Pada siapa saja yang berani menghadapinya secara langsung. Apapun yang terjadi, dimanapun, jangan sekali-kali berani melakukan adu kekuatan secara langsung dalam satu garis lurus dengan roh. Kalau begitu tidak seorang pun, tidak satu kekuatan pun yang bisa menghadapi seng ratu, kau lah yang akan menghadapinya Wiro. Dengan pernikahan itu. Dengan menikahi dirinya. Aku hanya bertindak sebagai pembantu. Wiro garuk-garuk kepala sementara tengkutnya terasa merinding. Ada satu hal yang perlu aku jelaskan padamu, Wiro. Kata bunga pula. Di dalam lorong terdapat sebuah benda berupa batu pipih hitam persegi. Batu inilah yang jadi pangkal sebab segala bencana. Kau harus mendapatkan batu itu dan menghancurkannya. Dan petunjuk yang aku lihat di alam gaib. Batu itu berada di tangan pimpinan manusia pocong. Tambah lagi satu pekerjaan. Ucap Wiro sambil garuk-garuk kepala. Aku pergi sekarang. Aku akan membukakan pintu rahasia di atas tangga sana untukmu dan teman-teman. Sebelum pergi aku akan memberikan sesuatu padamu. Dan balik ke bayak putihnya bunga. Keluarkan sebuah kantong kecil terbuat dan kain putih. Ambil, simpan baik-baik. Dalam keadaan terdesak. Jika kau harus berhadapan dengan kekuatan roh di dalam lorong usap wajah dan tubuhmu dengan benda ini. Sebagian tebarkan di depannya, benda apa yang ada di dalam kantong mitanya Wiro. Serbuk setanggi, eh, di mana sebelumnya aku mencium bau setanggi Wiro bertanya-tanya pada diri sendiri. Lalu dia ingat. Bunga, sewaktu aku hendak mencoba masuk ke dalam lorong menerapkan ilmu meragasukma, ada kekuatan dasyat menghantam diriku disertai menebarnya bau setanggi. Kekuatan dasyat itu adalah kekuatan roh. Datang dan dalam lorong bersama tebaran bau setanggi, menerangkan bunga. Gadis dan alam roh ini memegang lengan sang pendekar dan berkata, Aku pergi sekarang. Hati-hatilah. Keselamatan semua orang yang diculik dan berada di dalam lorong kematian serta masa depan rimba persilatan berada di tanganmu, Wiro menggaruk kepala, Aku selalu ketiban pulung hal yang tidak enak, ucapnya. Bunga lepaskan pegangannya di lengan pendekar 212. Sosok gadis alam roh itu melesat ke atas dan lenyap dan pemandangan, Meninggalkan bau harum bunga kenanga yang membuat naga kuning, gondor wo patah hati dan Wiro jadi tercekat. Setelah bunga tinggalkan tempat itu naga kuning dan gondor wo patah hati datangi Wiro. Si bocah pegang lengan sahabatnya. Wiro, apa aku barusan tidak salah dengar? Gadis alam roh sahabatmu itu bilang kau akan dikawinkan dengan roh yang ada di dalam 113 lorong kematian. Kawin dengan gadis benaram saja kau belum pernah. Sekarang kau mau kawin dengan roh. Apa otakmu sudah berubah pindah ke dengkul, lalu turun ke pantat wajah pendekar 212 tampak memerah. Namun enak saja dia menjawab. Sahabatku bocah berambut jabrik, kata Wiro pula. Kau memang tidak salah dengar. Karena kau belum torek, belum budek. Tapi kau keliru menyebut. Aku bukannya mau dikawinkan. Tapi dinikahkan, lalu apa bedanya tanya naga kuning? Tentu ada beda. Kalau nikah pakai niat. Kalau kawin pakai urat, jawab murid sento gendeng lalu tertawa gelak-gelak dan melompat ke arah tangga batu 10 kembali ke kawasan jurang di sebelah belakang bukit batu di mana terletak 113 lorong kematian. Tak lama setelah pendekar 212 didorong jatuh ke dalam jurang, Nyiroro Mangguk tinggalkan tempat itu dengan melintas di atas tumbangan pohon. Tentak selang berapa lama ketika setelah wakil ketua dan anak buahnya muncul dari pintu rahasia lalu menghancurkan pohon yang melintang di atas jurang dan kembali masuk ke dalam lorong lewat pintu rahasia di dinding batu, dua orang melayang turun dari atas satu pohon besar berdaung rimbun. Rupanya sudah cukup lama mereka sembunyi di atas pohon dan menyaksikan semua kejadian di tempat itu. Kedua orang ini ternyata gadis cantik bidadari angin timur dan jatilandak, pemuda berkulit kuning dan negeri 1200 tahun silam. Aku mengkhawatirkan Wiro. Kalau sampai dia menemui ajal di dasar jurang, bidadari angin timur bersikap dingin saja mendengar ucapan jatilandak. Kau tidak khawatir tanya jatilandak sewaktu bidadari angin timur dilihatnya hanya berdiam diri. Sebelumnya kau sudah tahu. Aku tidak ingin ke tempat ini. Tapi kau membujuk, maksudku baik. Ingin membantu para sahabat yang menghadapi urusan besar, sahut jatilandak. Umur manusia di tangan Tuhan. Kalau pemuda itu harus menemui kematian di dasar jurang, apa yang perlu dikhawatirkan sahabatku, kau menyaksikan sendiri nenek itu mendorong Wiro masuk ke dalam jurang. Tidakkah kau ingin tahu mengapa dia melakukan hal itu? Mungkin saja nenek itu punya silang sengketa dengan Wiro. Mungkin pula si nenek adalah kaki tangan orang-orang penghuni lorong atau salah seorang dari mereka yang sengaja muncul untuk mencelakai Wiro. Pemuda itu karena tidak tahu gelagat dan tidak waspada akhirnya jadi korban. Dalam rimba persilatan segala sesuatunya bisa terjadi. Kematian bisa berlangsung karena seribu satu macam sebab. Wiro telah menemukan penyebab kematiannya. Kalau Wiro benar-benar menemui ajal di dasar jurang, apakah kau tidak punya rasa hibah? Bukankah antara kau dan dia, jatilandak tidak teruskan ucapannya. Bida dari angin timur sendiri berdiri sambil rangkapkan dua tangan di atas dada dan kepala memandang ke langit yang terlihat di sela-sela kerimbunan daun pepohonan. Bibirnya digigit-gigit. Jatilandak, senggara akhirnya keluarkan ucapan. Aku tak ingin lagi membicarakan pemuda itu. Aku mengikutimu cukup hanya sampai di sini. Kau silahkan meneruskan perjalanan seorang diri. Jatilandak menatap lekat-lekat ke wajah cantik itu. Sahabat, aku sedih sekali mendengar semua ucapanmu. Seandainya kau benci pada seseorang akulah orangnya. Karena sebenarnya akulah yang telah berlaku keliru. Kalau Wiro menemui kematian tanpa aku sempat memberi keterangan padanya tentang hubungan kita, aku akan menyesal seumur hidup, kita tidak punya hubungan apa-apa. Seandainya dia nanti ditemui dalam keadaan hidup, tidak ada yang perlu diterangkan. Bukankah dia sudah berbahagia dengan sahabat barunya, gadis bernama Wulan Serindi itu kata bida dari angin timur pula. Di dalam hati Jatilandak bertanya-tanya apa sebenarnya yang membuat gadis berambut pirang itu selalu berubah-ubah pikiran serta menunjukkan kebencian mendalam terhadap pendekar 212 Wiro Sableng. Hanya karena rasa cemburu yang berubah menjadi kebencian semata? Aku ingin pergi. Kau mau ikut bersamaku bida dari angin timur bertanya. Dia bertanya dengan kepala dipalingkan ke jurusan lain. Untuk menyembunyikan sepasang matanya yang berkaca-kaca. Aku ingin pergi kemana kau pergi tapi saat ini kita menghadapi urusan besar. Aku, bida dari angin timur angkat tangan kirinya memberi tanda agar Jatilandak hentikan ucapan. Aku ingin membawamu menemui seorang tokoh rimba persilatan. Namanya Bujang Gila Tapak Sakti. Dia memiliki ilmu yang bisa merubah warna kulitmu yang kuning. Sahabatku bida dari angin timur, terima kasih kau memperhatikan diriku. Soal keadaan kulit tubuhku yang kuning kalaupun tidak bisa disembuhkan bagiku tidak menjadi apa. Saat ini ada hal lain yang lebih penting dari diriku. Yaitu menyelamatkan rimba persilatan dari manusia-manusia pocong lorong kematian. Kau tahu sendiri banyak perempuan hamil yang diculik. Beberapa tokoh silat yang tersesat ke dalam lorong tidak diketahui bagaimana keadaannya. Kita harus berbuat sesuatu, kau orang baik. Budimu sangat luhur. Satu saat kau akan mengerti. Kepentingan orang banyak tidak selalu di atas kepentingan diri pribadi. Selamat tinggal Jatilandak. Selamat berbakti pada rimba persilatan. Habis berkata begitu bida dari angin timur balikan badan dan tinggalkan tempat itu. Jatilandak memanggil dan hendak mengejar. Namun ragu. Sudah dua kali dengan ini si gadis bersikap seperti itu. Akhirnya pemuda berkepala botak kuning ini duduk di tanah, bersandar ke batang pohon. Menatap ke seberang jurang, di arah mana luh kentut dan hantu muka dua berada. Bida dari angin timur iari cukup jauh. Gadis ini baru berhenti berlari ketika sampai di pinggiran rimba belantara. Dia duduk di tanah, bersandar pada tumbangan batang pohon yang telah kering. Wajah dibenamkan di atas telapak tangan. Pundaknya bergetar pertanda dia berusaha menahan isat. Sebelum isakan berubah menjadi tangis, tiba-tiba dua bayangan berkelebat dan berdiri di kiri kanannya. Sang Dene mencium bau pesing santar sekali. Sinto gendeng, pikir bida dari angin timur. Wajahnya masih dibenamkan di atas dua telapak tangan. Akhirnya telinganya mendengar suara perempuan menegur. Bida dari angin timur, sahabatku, apa yang kau buat di sini? Bida dari angin timur terkejut. Dia mengenali suara itu. Dua tangan yang menutupi wajah ditulmkan. Di hadapannya berdiri ratu duyung dan kakek berjuluk setan ngompol. Ah, kalian berdua rupanya. Aku gembira bisa bertemu dengan kalian lagi, ratu duyung tersenyum, anggukan kepala lalu bertanya, kau seorang diri di tempat ini. Raut wajah dan sinar matamu menunjukkan hati dan perasaanmu sedang tergoncang. Maukah kau berbagi rasa menceritakan padaku apa yang terjadi bida dari angin timur usap kedua matanya, tersenyum lalu tertawa. Ratu duyung, terima kasih kau punya perhatian begitu baik terhadapku. Tapi apa perlunya kau mengkhawatirkan orang seperti diriku? Urusanmu sendiri begitu banyak, dalam hati bida dari angin timur berkata, aku tidak punya silang sengketa apa-apa dengan gadis bermata biru ini. Tapi entah mengapa aku tidak suka padanya. Hubungannya dengan Wiro sangat dekat. Aku heran, mengapa aku masih mencemburui orang lain. Padahal aku sendiri ingin berpaling diri dari pemuda itu. Mana mungkin aku menghargai seorang pemuda yang punya kekasih di mana-mana. Yang pernah kawin dengan seorang gadis dari alam lain, Ratu duyung pegang bahu bida dari angin timur lalu berkata, Kau sahabatku, susah senangmu susah senangku juga. Ayo katakan apa yang terjadi bida dari angin timur masih tersenyum. Dia melirik pada setan ngompol. Si kakek kedip-kedipkan mata lalu cepat-cepat pegang bagian bawah perutnya agar kencing tidak terpancar. Di tengah jalan kakek setan ngompol ini bilang padaku kau pengi bersama pemuda bernama Jatilandak. Di mana dia sekarang bida dari angin timur sisi rambut pirangnya dengan jari-jari tangan. Dia pergi ke arah sana. Mungkin tengah menuju bukit batu sarang manusia-manusia pocong. Untuk sementara aku menunggu di sini aneh, Mengapa mereka tidak pergi sama-sama pikir Ratu Duyung? Kau tahu di mana Wiro berada itulah, Itulah apa tanya Ratu Duyung ketika bida dari angin timur tidak teruskan ucapannya. Di belakang bukit batu, ada sebuah jurang. Wiro berada di sana. Seorang nenek cebol mendorongnya masuk ke dalam jurang. Sulit aku menduga apakah pemuda itu masih hidup atau... Ratu Duyung menatap wajah bida dari angin timur. Ketika pertama kali berjumpa tadi dia melihat paras gadis berambut pirang itu lesu sedih dan sepasang netu yang balut seperti mau menangis. Tapi agaknya bukan lenyapnya Wiro ini yang menjadikan jalan kesedihan hatinya. Ratu Duyung tidak menunggu bida dari angin timur menyelesaikan kalimatnya. Gadis bermata biru dari samudera selatan ini memberi tanda pada setan wompol, Lalu berkelebat pergi tinggalkan tempat itu. Sambil berlari cepat Ratu Duyung berkata, Aku melihat sikar aneh bida dari angin timur. Kalau dia tahu Wiro didorong orang masuk jurang mengapa dia masih bisa duduk tenang-tenang di tempat itu. Aku melihat matanya balut sedih seperti habis menangis. Mungkin meratapi kematian Wiro, ujar setan wompol. Jangan kau bicara seolah Wiro sudah mati. Kita belum tahu kenyataan sebenarnya, Kau bisa pergunakan cermin sakti untuk menyelidiki sebelumnya telah beberapa kali aku mempergunakan cermin itu. Namun satu kekuatan Gad menghantam diriku dengan dasyat. Aku khawatir. Nanti saja kalau kita sampai di jurang aku akan mencoba, Kau bisa menduga siapa nenek cebol yang disebutkan bida dari angin timur tadi mungkin aku bisa menduga. Tapi mustahil dia mau berbuat sejahat itu jawab Ratu Duyung. Sambil terus berlari Ratu Duyung berkata, Aku tadi memperhatikan ketika bida dari angin timur melirik ke arahmu, Ada sesuatu di balik lirikan itu, Maksudmu dia menaruh hati padaku ujar setan ngompol. Tua bangka geblek maki Ratu Duyung hingga setan ngompol tersentak kaget lalu tertawa mengekeh dan kucurkan air kencing. Air mukanya menunjukkan ada sesuatu yang dikhawatirkan, benar sekali. Dia khawatir kalau aku jatuh cinta pada gadis lain. Ah, kasihan kalau bida dari angin timur sampai patah hati karena ulahku, Sahut setan ngompol kembali bergurau dan tertawa gelak-gelak. Kedua orang itu sampai di tepi jurang di sebelah belakang bukit batu markas manusia pocong. Mereka tidak menemukan jatilandak. Namun di seberang jurang, dekat dinding batu mereka melihat seorang kakek dan seorang nenek berwajah angker. Ratu Duyung bertanya perihal kedua orang yang tidak dikenalnya itu. Setan ngompol yang pernah tersesat ke negeri 1200 tahun silam bersama Naga Kuning dan Wiro segera saja mengenali. Si kakek yang memiliki dua muka di kepalanya itu berjuluk Hantu Muka Dua. Jahatnya selangit tembus, si nenek bernama Luh Kentut karena Kentut melulu. Keduanya memiliki ilmu kepandayan sangat tinggi. Mereka sama-sama berasal dan negeri 1200 tahun silam. Tapi heran dari sini aku lihat Hantu Muka Dua hanya duduk menjelepok di tanah seperti kakek pikun tiada daya. Mengapa mereka berdua bisa berada di seberang jurang sana? Tak mungkin melompat sejauh ini walau ilmu mereka setinggi langit sekalipun. Nenek jelek itu. Aku benci padanya. Dia yang membaikan daun pelingaku sebelah kanan. Nanti akanku balas si kakek pegang daun pelinga sebelah kanannya yang lebar tapi terbalik. Dan tanda-tanda di sekitar sini, ucap Ratu Duyung sambil sepasang matanya yang biru memperhatikan berkeliling. Memang jelas ada beberapa orang berada di tempat ini sebelumnya. Lalu pada kemana mereka bida dari angin timur memberitahu, seorang nenek cebol mendorong pemuda itu ke dalam jurang. Saatnya kau mempergunakan cermin untuk menyelidik, kata setan ngompol sambil menahan kencing. Ratu Duyung sesaat merasa ragu. Aku khawatir kejadian itu akan terulang kembali. Saat ini kita justru berada dekat sekali dengan markas manusia pocong. Kalau kau takut, biar aku yang pegang kacanya. Kau yang melihat ke dalam cermin, kata setan ngompol pula sambil seka tangan kanannya yang masah oleh air kencing ke dada. Ratu Duyung tersenyum. Dan balik pakaiannya yang bagus dia keluarkan cermin sakti bulat. Cermin dipegang di tangan kanan. Untuk menjaga segala kemungkinan Ratu Duyung alirkan tenaga dalam ke kaki hingga dua kaki itu laksana di pantai ke tanah. Sebagian tenaga dalam juga dialirkan ke tangan kiri. Tangan ini kemudian diangkat sebatas dada untuk membentengi diri. Dengan dada berdebar Ratu Duyung kemudian mulai arahkan pandangannya ke dalam cermin. Pikirannya dipusatkan pada jurang di hadapannya. Tak ada getaran pada tangan kanan dan cermin yang dipegangnya. Tak ada hawa aneh mempengaruhi. Sepasang matanya melihat hamparan kabut muncul di dalam cermin. Sesaat kemudian kabut lenyap. Dalam kejernihan permukaan cermin dan melihat jurang di bawah sana. Mula-mula yang tampak adalah rimunam pepohonan dari bebatuan. Lalu genangan air muncul sebuah benda berbentuk perahu. Ada sebuah telaga dalam cermin. Hai, apa ini? Di salah satu dinding ada tangga batu menuju ke atas. Aku melihat seorang anak menaiki tangga. Aku seperti mengenalinya. Pakaian hitam, rambut tegak lurus seperti ijuk itu pasti naga kuning seru setan ngompol. Kau tidak melihat yang lain-lain? Wiro, Anggini, Bulan Serindi, Jatilandak Ratu Duyung gelengkan kepala. Tunggu. Astaga, apa ini? Ada seekor binatang melompat-lompat menaiki tangga mengikuti bocah itu. Seekor tikus besar. Tapi bulunya panjang tebal dan runcing. Gila, apakah Wiro telah berubah menjadi tikus besar? Ujar setan ngompol sambil menahan kencing. Ratu, kalau bocah itu naga kuning, bersamanya pasti ada seorang nenek jelek. Aku tak melihat orang lain, ucap Ratu Duyung. Kalaupun Wiro sudah menemui aja di dasar jurang, pasti aku bisa melihat sosoknya lewat cermin ini. Aneh, tidak terjadi apa-apa. Tidak ada kekuatan Gabe menyerangku. Perlahan-lahan dia gerakan cermin sakti di tangan kanan. Gerakan mi membuat dia mampu melihat bagian atas tangga batu. Namun saat itu tangannya mulai bergetar. Serangan itu datang kembali, membatin Ratu Duyung. Dengan cepat dia turunkan cermin, tegak tak bergerak sambil kerahkan tenaga dalam. Mendadak sontak menggelegar satu dentuman dasyat. Seantro kawasan bergetar. Ratu Duyung hampir terjungkal ke dalam jurang. Setan ngompol masih sempat memegang hinggang pakaiannya. Kedua orang ini terbanting jatuh ke tanah. Setan ngompol pancarkan air kencing. Sambil pegangi kupingnya yang menginyang dia bertanya. Di seberang jurang nenek latanah silamluh ketuk terhempas ke tanah. Hantu muka dua mencelat ke udara dan jatuh begedebuk. Di dalam jurang terdengar suara teriakan-teriakan beberapa orang disusul benda-benda yang berjatuhan kecebur masuk ke dalam telaga. Apalah yang terjadi tanda tanya setan ngompol keluarkan suara bergetar. Ratu Duyung duduk bersilah di tanah dia coba melihat ke dalam cermin kembali. Tak kelihatan apa-apa kecuali kabut tebal. Aneh, sewaktu aku memantau ke dalam jurang tidak terjadi apa-apa ketika aku merubah arah cermin pandangan ke dinding batu sebelah kiri letak markas manusia pocong itu tanganku bergetar. Lalu ada letusan keras itu, Ratu Duyung geleng-geleng kepala. Sesuatu terjadi di bawah sana. Aku khawatir. Kita harus bisa turun ke dasar jurang. Tapi bagaimana caranya Ratu Duyung usap keringat yang memericik dikening? Setan ngompol usap celananya yang kuyuk oleh air kencing. Ratu, waktu ledakan menggelegar aku mendengar suara teriakan. Coba kau menyelidik lagi lewat cermin. Perhatikan ke arah jurang, jangan melenceng ke arah dinding batu. Ratu Duyung ikuti ucapan setan ngompol. Dia angkat cermin sakti ke depan wajahnya lalu memperhatikan dengan seksama. Kabul menutupi pandangan di permukaan cermin. Kabut lenyap berganti dengan pohon-pohon lebat. Lalu muncul telaga di dasar jurang. Astaga, aku melihat mereka seru Ratu Duyung. Siapa saja Wiro, Naga Kuning, nenek berpakaian serbah hitam. Lalu tikus besar itu. Mereka berada di telaga. Mereka berenang menuju salah satu tepian. Hai ada apa Naga Kuning coba melihat ke dalam cermin. Namun dia tidak melihat apa-apa. Aku tidak melihat apa-apa. Kau melihat apa? Apalah yang barusan mengejutkanmu setibanya di pinggir peiaga di arah tangga batu. Tikus besar tadi berubah menjadi kepulan asap. Lalu muncul sosok seorang pemuda berpakaian coklat, berkepala botak dan berkulit kuning, itu pasti jati landak. Pemuda dari negeri Latanah Silam. Ah, aku tahu ilmu yang dipakainya. Untuk turun ke bawah dia merubah diri ke bentuk aslinya. Seekor landak besar satu suara tercekat terdengar di belakang kedua orang itu. Ratu Duyung dan setan ngompol berpaling. Di situ berdiri bida dari angin timur dengan wajah pucat. Dua tangan memegangi pangkai leher. Apa yang diucapkan setan ngompol tadi membuatnya sangat terkejut. Ternyata perwujudan asli pemuda bernama jati landak itu adalah seekor landak besar. Bida dari angin timur, tegur Ratu Duyung. Kami gembira akhirnya kau mau menyusul ke sini. Kami tengah memikirkan bagaimana cara turun ke dalam jurang. Wiro dan beberapa orang terlihat lewat cermin saktiku. Mereka berada di dasar jurang yang ada telaganya. Bida dari angin timur tidak menjawab. Hanya sepasang matanya menatapi Ratu Duyung lalu beralih pada setan ngompol. Perlahan-lahan dua butir air bening menggelinding dan kelompak mati sebelah bawah gadis berambut pirang ini. Kepalanya digelengkan. Mulutnya terbuka. Suaranya berucap perlahan. Nasib diriku buruk sekali, sahabatku, kau menyesali apa tanya Ratu Duyung seraya mendekat. Bida dari angin timur gelengkan kepala lalu memutar tubuh dan tinggalkan tempat itu. Lagi-lagi dia menunjukkan sitat aneh, Ucap Ratu Duyung bunga gadis dari alam roh sampai di anak tangga teratas. Meta manusia biasa tidak akan melihat celah sehalus rambut membentuk bagian empat persegi pada bimbing batu. Ada celah. Ternyata mereka tidak sepandai yang aku sangka, ucap bunga dalam hati. Gadis dan alam roh ini goyangkan kepala. Saat itu juga sosoknya berubah menjadi samar, berubah lagi menjadi asap tipis lalu bergerak menembus celah halus di dinding batu. Sesaat kemudian bunga telah berada di bagian dalam dinding batu. Wujudnya yang seperti asap kembali membentuk sosok seorang gadis berkebaya putih. Memandang berkeliling diadapatkan dirinya berada di satu ruangan cukup besar. Di sebelah depan ada satu lorong pendek. Di ujung lorong kelihatan sebuah tangga menuju ke atas. Bunga balikan tubuh menatap ke arah dinding yang barusan dilewatinya melalui celah halus. Samar-samar dia melihat ada cahaya kuning pada bagian dinding batu yang berada dalam celah sehalus rambut. Cahaya itu, pertanda satu kekuatan roh dasyat membentengi batu. Apakah aku sanggup menembusnya? Aku harus bertindak cepat sebelum roh di dalam lorong mengetahui kehadiranku, tiba-tiba setiup angin berhembus disertai menebarnya bawang setanggi. Selaka, makhluk penguasa lorong telah mengetahui kehadiranku, baru saja bunga membatin seperti itu tiba-tiba satu suara halus seolah datang dan kejauhan mengiang di pelingah bunga. Roh dari alam gaib. Kau datang membawa bencana. Terima kematianmu sebelum kau menimbulkan malapetaka mendengar suara halus itu bunga cepat menyahuti. Bencana ada dalam hatimu. Malapetaka ada dalam benakmu. Aku datang membawa kebaikan. Aku akan berindak sebagai juru nikahmu. Untuk melepas dirimu kembali bebas salamu. Dunia bukan tempat kediamanmu. Di dalam lorong ada manusia jahat yang memperalatmu ahai. Pandai sekali kau mengeluarkan ucapan. Hanya perintah yang mulia ketua yang harus dilaksanakan. Hanya yang mulia ketua seorang yang wajib dicintai. Aku mau lihat apakah kau masih bisa berkata-kata sesudah aku menjatuhkan kematian kedua padamu dari arah lorong di depan sana kembali bertiup serangkum angin, menyusul munculnya cahaya kuning. Bunga cepat rapatkan dua telapak tangan di atas kepala. Mulut terkancing rapat. Sepasang mata menatap tajam ke arah cahaya kuning yang datang menyambar. Roh dari alam gaib, aku mewakili semua roh dari alammu. Berikan kekuatanmu padaku. Hancurkan pintu itu bunga gerakan tangan kanannya ke depan. Sejenis bubuk menebar di udara. Bubuk setanggi. Bau harum semakin santar di tempat itu. Dan jauh mendadak terdengar suara pekikan. Sosok bunga laksana kilat berubah menjadi asap melesat ke atas. Di ujung lorong kemudian terdengar satu teriakan keras. Jangan cahaya kuning berkiblat. Menghantam dinding batu. Pebaran setanggi yang masih melayang di udara berubah menjadi percikan bunga api terang benyberang. Boom! Bia ar satu letusan dasyat berdentu mengguncang seantro tempat. Dinding batu di depan sana hancur berantakan. Sebuah lubang berupa pintu empat persegi terpentang. Bunga kembali membentuk wujudnya tanya. Gadis dari alam roh ini berseru, terima kasih. Kau telah membuka pintu untuk calon suamimu satu pekikan panjang terdengar di kejauhan. Begitu suara pekikan sirna, mendadak terdengar suara genta tujuh kali berturut-turut. Terguncang ke kiri ke kanan. Bunga lari ke arah pintu. Wiro, cepat di bawah sana Wiro, gondor wo patah hati, naga kuning dan jatilandak baru saja keluar dari dalam telaga. Keempatnya cepat menaiki tangga menuju ke atas. Cepat, ikuti aku kata bunga. Begitu keempat orang itu sampai di hadapannya. Di kejauhan genta terdengar lagi tujuh kali berturut-turut. Kawasan seratus tiga belas lorong kematian seperti diguncang gempa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!